Setelah tiga hari kompetisi, hasilnya keluar. Meskipun Xiaohu telah menyebabkan Sekolah Kingsong kalah satu putaran, mereka masih merupakan kelompok besar yang memang pantas mendapatkannya. Mereka telah memenangkan 18 putaran lainnya. Gu Yitian dari Sekolah Kiantian telah kalah dari seorang murid dari Sekolah Kingsong yang berada di tingkat ke-9 dari alam pendirian Yayasan. Kemudian, dia juga kalah dari seorang murid dari Sekolah Jiuhua yang berada di alam pendirian Yayasan tingkat ke-9. Sekolah Jiuhua kalah dari Sekolah Kingsong dan memenangkan 18 ronde juga. Namun menurut aturan, Sekolah Kingsong tetap menjadi pemenang. Sekolah Kiantian memenangkan tempat ketiga, dan ini merupakan sebuah kekecewaan besar. Bagaimanapun, ini adalah sekte kedua dari terakhir pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pemarah akan muncul dan memenangkan semua pertandingan dan meraih tempat ketiga. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, Mu Yu, di sisi lain, tidak mendapat banyak perhatian. Karena cederanya, ia melewatkan semua sisa pertandingan dan hanya memenangkan 8 pertandingan. Namun, sektenya masih berhasil menduduki peringkat ke-12. Mu Yu tidak mempedulikan hal ini karena mereka akhirnya meninggalkan Sekolah Kingsong. Mu Yu dan Cheng Yan pergi ke Gunung Fulong untuk memeriksa situasi Yu Mon. Feng Hao Shen akan kembali ke Sekte Luo Shen. Tuan, berhati-hatilah. Mu Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia telah menderita selama dua hari terakhir. Ada beberapa kali dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada tuannya, tapi dia menahan pikiran ini. Pemuda berbaju merah itu masih berada di pojok Sekolah Kingsong, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Kalian hati-hati. Feng Hao Shen masih tenang dan tenang. Dia sepertinya mengetahui sesuatu tetapi tidak khawatir. Penganut Tao Kingsong masih belum keluar untuk memimpin misi Gunung Fulong. Masalah ini telah diserahkan kepada Ji Hua yang disempurnakan. Reputasi Ji Hua yang sempurna berada di urutan kedua setelah penganut Tao Kingsong, jadi wajar baginya untuk memimpin misi ini. Misi ini merupakan kesempatan bagi murid-murid yang lebih muda untuk mendapatkan pengalaman, sehingga generasi yang lebih tua tidak ikut serta. Zen Ren Ji Hua memberikan tanggung jawab penuh kepada Bai Liang dan Ju Wensing. Keduanya adalah perwakilan dari murid-murid muda dunia budidaya, jadi pengaturan ini sangat masuk akal. Sebanyak 40 orang dari 20 Sekte menuju Gunung Fulong dengan megah. Sekolah Kingsong berjarak setengah hari perjalanan dari Gunung Fulong. Di antara begitu banyak orang, Bai Liang dan Ju Wensing adalah pemimpinnya. Bai Liang sudah berkultivasi pada periode Jindan, dan dia murah hati serta sopan dalam menangani masalah. Baik dalam hal kekuatan atau kemampuan, dia sempurna. Budidaya Ju Wensing juga terjadi pada zaman Jindan. Sebagai murid pertama Zen Ren Ji Hua, dia juga sangat luar biasa. Orang yang pergi ke Gunung Fulong bersama Bai Liang dari Sekolah Kingsong bukanlah Xiao Hu, melainkan King Mei. Cheng Yan dan Mu Yu berada di belakang kerumunan, dan suasana hati mereka sedang tidak baik. Cheng Yan menatap sosok yang samar-samar terlihat di depannya dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu gadis itu. Entah itu tentang gurunya atau ayah King Mei, Cheng Yan tidak bisa menjelaskan sepenuhnya. Mu Yu menghela nafas. Dalam hidup, selalu ada banyak hal yang tidak berjalan dengan baik. Dua orang saling mencintai, tapi mereka tidak bisa bersama. Itu membuat orang menghela nafas. King Mei tidak tahu bahwa orang yang disukainya tidak dapat menghadapinya lagi. Ketika dia menoleh secara tidak sengaja dan tatapannya melewati Cheng Yan, Cheng Yan menghindari tatapannya. Cheng Yan memilih untuk menghindari tatapannya. Dia takut dia tidak akan bisa memalingkan muka setelah bertemu dengan tatapannya. Dia masih menyukainya di dalam hatinya. Namun, Cheng Yan tahu bahwa selama masalah pemuda berpakaian merah itu belum terselesaikan, dia tidak bisa bersama King Mei. Jika 40 orang bergerak pada waktu yang sama dan memasuki gunung pada waktu yang bersamaan, akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tentu saja, mereka tidak akan sebodoh itu untuk langsung bergegas ke Gunung Fulong. Jika Yumon melihat begitu banyak orang bersama-sama, dia pasti sudah lama bersembunyi. Saat mereka berada 5 km jauhnya dari Gunung Fulong, Bai Liang meminta semua orang untuk berhenti. Semuanya, saya berhutang budi kepada para tetua karena mengizinkan saya memimpin misi ini. Kami memiliki begitu banyak orang. Kalau kita langsung ke gunung, saya khawatir musuh akan waspada. Oleh karena itu, kita perlu membagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok akan beranggotakan 6 orang, dan 4 sisanya akan membentuk 1 kelompok. Kami akan memasuki gunung secara terpisah dan melakukan pengintaian dari tempat yang berbeda. Bagaimana menurutmu? Bai Liang berkata dengan keras. Kami akan mengikuti keputusan saudara Bai Liang. Ju Wensing juga ada di grup. Seperti Bai Liang, dia adalah sosok terkenal di generasi muda dunia budidaya. Kali ini, dia keluar bersama Bai Liang untuk membimbing semua orang. Namun, semuanya tetap mengikuti jejak Bai Liang. Karena Ju Wensing sudah berbicara, tidak ada yang keberatan. Bai Liang mengangguk pada Ju Wensing untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu melanjutkan, Kalau begitu, saya akan memberi semua orang waktu untuk mencari sesama penganut tahu. untuk membentuk kelompok. Setelah itu, jika Anda tidak dapat menemukan pasangan yang cocok, maka saya akan berpisah. Kelompoknya, bagaimana dengan itu? Saran ini sangat masuk akal. Saat membentuk kelompok, tentu saja seseorang harus mempertimbangkan keinginan masing-masing sekte. Jika tidak, jika Bai Liang membuat keputusan sejak awal dan secara tidak sengaja membentuk sekelompok murid dari dua sekte yang berlawanan, maka misi ini akan sangat sulit untuk dipastikan berjalan lancar. Cheng Yan datang ke depan Gu Yitian dan berkata, Saudara muda Gu, Tuanmu meminta kami untuk menjaga satu sama lain. Lalu bagaimana kalau kedua sekte kita membentuk satu kelompok? Orang yang datang bersama Gu Yitian dari sekolah Kiantian adalah wanita yang alami dan tidak terkendali. Berbeda dengan sikap dingin Gu Yitian, dia selalu memiliki senyuman hangat di wajahnya, membuat orang merasa senang padanya. Itu akan sangat bagus. Saya belum memperkenalkan diri. Namaku Hong Yan. Salam untuk kakak senior Cheng Yan dan kakak muda Muyu. Hong Yan tidak menunggu Gu Yitian membuka mulutnya dan berkata lebih dulu. Budidaya Hong Yan hanya pada lapisan kedua dari yayasan pendirian. Usianya sekitar 20 tahun, tapi dia ramping dan anggun, dan sosoknya sangat anggun. Gu Yitian mendengus, Guru berpikir kita membutuhkan seseorang untuk melindungi kita, tapi menurutku tidak. Kakak senior Yitian, diamlah. Hong Yan memelototi Gu Yitian, lalu menoleh dan berkata dengan malu-malu, kakak senior Cheng Yan, aku minta maaf karena telah menyinggungmu. Dia memiliki kepribadian yang lugas dan masih merenung karena kalah dari sekolah King Song dan sekolah Ji Hua. Tidak apa-apa. Bukankah kamu juga menang melawan 16 sekte lainnya? Kata Muyu. Gu Yitian menatap Muyu dan perlahan berkata, sama seperti kamu sengaja kalah dariku, aku juga kalah dari dua sekte lainnya. Aku hanya tidak peduli dengan kompetisi semacam ini. Muyu terdiam. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Gu Yitian kalah dari sekolah King Song dan sekolah Ji Hua. Dengan budidaya tubuhnya yang aneh, tidak ada seorang pun di tahap pendirian Yayasan yang bisa menjadi lawannya. Namun ia kalah dalam dua pertandingan, yang berarti Boyang Daoren sengaja membiarkannya kalah. Boyang Daoren harus tahu bahwa jika Gu Yitian menjadi yang pertama, itu akan mempengaruhi kepentingan sekte lain. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh sekolah Kiantian, terutama dua sekte besar di dunia kultivasi, sekolah King Song dan sekolah Ji Hua. Hong Yan menghela nafas dan berkata, Cheng Yan Sik Siong, karena tuanku dan tuanmu adalah teman baik, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Gurunya memberitahunya bahwa dia harus kalah dari empat sekte besar, dan dia hanya perlu mendapatkan tempat kelima. Namun, kakak laki-lakinya tidak mau melakukannya, dan hanya setelah dibujuk berkali-kali barulah dia menyerah. Dia hanya kalah dari sekte Ji Hua dan sekte Pinus. Guru tidak ingin menyinggung empat sekte besar. Bagaimanapun, kekuatan kita saat ini terlalu lemah. Jika kita merebut murid berbakat tahun depan dengan status juara pertama, saya khawatir kita akan dikenang oleh orang lain. Hong Yan menatap Gu Yitian dengan mata penuh ketidakberdayaan. Sekolah Kiantian telah menghasilkan bakat seperti itu dalam seratus tahun. Itu adalah sesuatu yang membahagiakan, tetapi Gu Yitian keras kepala dan tidak tahu bagaimana memilih. Dia hanya mengejar kekuatan, yang cukup memusingkan. Masalah kekuatan sekte perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Senior Cheng Yan adalah kepala sekte, dia tahu prinsipnya. Saudara Gu, kamu harus memahami tuanmu. Kata Cheng Yan. Aku tidak ingin kamu mempedulikan urusanku. Di sisi lain, kalian berdua jelas punya kekuatan tapi tetap menyembunyikannya. Apa kamu tidak merasa malu? Gu Yitian masih memikirkan fakta bahwa Mu Yu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak menanyakan alasannya. Dalam pandangannya, menaklukkan musuh tanpa perlawanan adalah hal yang memalukan seumur hidup. Tao yang berbeda tidak dapat dibandingkan. Kami mengolah hati dan suka menjauhi urusan duniawi. Anda mengolah tubuh dan memuja kekuatan absolut. Entah itu hati atau tubuh, setiap orang punya gayanya masing-masing. Cheng Yan tidak marah. Jadi gayamu menjadi pengecut. Mu Yu terdiam beberapa saat, lalu dengan tenang berkata, Baiklah, jika ada kesempatan, kita akan bertarung lagi. Saat itu, aku tidak akan menahan diri. Jika dia benar-benar kalah, tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi jika dia kalah tanpa perlawanan, dia akan menyesal. Ini juga merupakan simpul di hati Mu Yu. Aku akan menunggu untuk Anda. Gu Yitian memandang Mu Yu dengan penuh semangat juang. Lalu dia memandang Cheng Yan, menunggu jawaban Cheng Yan. Cheng Yan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan bertengkar denganmu. Tentu saja dia tidak akan bertarung dengan Gu Yitian. Cheng Yan sudah memiliki kekuatan periode jindan. Tidak ada ketegangan dalam pertarungan dengan Gu Yitian. Baiklah semuanya, jangan bertengkar lagi. Itu akan melukai perasaan kita. Kami sudah punya empat orang, kami masih butuh dua lagi. Cheng Yan tahu bahwa karena Mu Yu telah menerima tantangan itu, maka Gu Yitian tidak akan keberatan dengan hal lain. Bagi orang yang keras kepala ini, selama ada perkelahian, itu adalah sesuatu yang dia pedulikan. Biasanya, murid dari sekte debu jatuh dan sekolah Kiantian dipandang rendah oleh orang lain. Bahkan jika ada dua kuda hitam di sini, murid dari sekte lain akan tetap memilih untuk menjadi rekan satu tim dengan sekte yang bersahabat dengan mereka. Setiap orang sedikit banyak mengejek kedua sekte ini. Pada saat ini, jika mereka dengan sengaja mencoba menjilat kedua sekte ini, itu akan menurunkan status mereka. Dengan sangat cepat, semua orang membentuk sebuah tim. Ada juga yang sendirian, karena tidak saling mengenal atau saling bermusuhan sehingga tidak mau membentuk tim. Empat orang dari sekte debu jatuh dan sekolah Kiantian tidak dapat menemukan dua orang lainnya. Hong Yan dengan hangat pergi menyambut sekte lain, tetapi sebagian besar sekte ini dikalahkan oleh Gu Yitian, membuat mereka merasa malu. Oleh karena itu, Hong Yan juga beberapa kali ditolak. Apakah timmu masih kekurangan orang? Suara King Mei terdengar dari belakang Cheng Yan. Cheng Yan sedikit terkejut. Dia berbalik dan menatap King Mei. Pada saat itu, jantungnya tiba-tiba mulai bergerak. Jika King Mei berada di tim yang sama dengannya, itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Sekalipun mereka tidak bisa mengumumkannya kepada publik, alangkah baiknya jika mereka bekerja sama. Mata King Mei dipenuhi dengan antisipasi. Dia jelas ingin berada di tim yang sama dengan Cheng Yan, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Senior King Mei, apakah kamu ingin bergabung dengan tim kami? Sebelum Cheng Yan bisa menjawab, Mu Yu angkat bicara. Kami belum memutuskan. King Mei pernah melihat Mu Yu sebelumnya. Matanya agak aneh. Saat itu, kemunculan Mu Yu terlalu mendadak, jadi dia tidak bereaksi. Jika bukan karena hubungannya dengan Cheng Yan, dia tidak akan datang untuk berbicara. Senior King Mei, tim beranggotakan empat orang harus dipimpin oleh sekolah King Song Mu. Bagaimanapun, kekuatan Senior Bai Liang beberapa kali lebih kuat dari kami, jadi aku khawatir kamu tidak bisa berada di tim yang sama dengan kami. Kakak Senior tidak bisa menolak, jadi Mu Yu harus menjadi kekasih mutlak. Tapi, King Mei masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Cheng Yan tiba-tiba angkat bicara. Adikku benar, kita tidak bisa bersama. Begitu kata-kata ini keluar, King Mei tercengang. Kata-kata, tidak bisa bersama, tiba-tiba keluar dari mulut Cheng Yan. Itu sangat tiba-tiba sehingga dia tidak bisa menahan rasa paniknya. Dia takut mendengar Cheng Yan mengucapkan kata-kata ini. Bahkan jika bagi orang luar, kata-kata ini hanya berarti bahwa mereka tidak dapat bekerja sama dan tidak memiliki arti lain, dia tetap merasa tidak nyaman. Kata-kata ini seharusnya tidak memiliki arti lain, bukan. King Mei berpikir dalam hati. Saya mengerti. Dia tidak mengerti. King Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Cheng Yan. Dia ingin melihat kehangatan yang familiar di mata Cheng Yan. Mata Cheng Yan selalu membuatnya merasa nyaman. Dia ingin memastikan bahwa Cheng Yan tidak memiliki arti lain. Sejak mereka meninggalkan sekolah King Song, King Mei memperhatikan bahwa Cheng Yan sengaja menghindari sesuatu. Samar-samar dia merasa ada yang tidak beres dengan Cheng Yan. 62. Saat kamu menyukai seseorang, kamu akan memperhatikan setiap perkataannya. Setiap tindakan, setiap ekspresi, setiap kalimat akan membuat orang yang Anda cintai merenung dalam waktu lama. Karena cinta, kamu takut kehilangan. King Mei tidak dapat menemukan jawaban dari Cheng Yan, jadi dia hanya bisa pergi. Hatinya kacau, hubungan sudah sulit dipertahankan, keduanya ditakdirkan berakhir buruk karena status mereka. Tapi meskipun akhir yang menyedihkan, itu seharusnya disebabkan oleh orang lain, dan bukan dia yang mengatakannya secara pribadi. King Mei tidak berani mengkonfirmasi, dan tidak berani memikirkannya. Dia memandang Cheng Yan dari jauh, berharap Cheng Yan akan memandangnya dengan tatapan yang menghibur, tetapi Cheng Yan tidak melakukannya. Cheng Yan masih tersenyum hangat, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia dan Hong Yan terus berbicara, Hong Yan adalah wanita yang ekstrover, dan dia selalu memiliki banyak hal untuk dikatakan. Dia lebih suka berbicara dengan wanita lain daripada menatapku, apakah aku terlalu banyak berpikir? King Mei diam-diam memandang Cheng Yan dari jauh, jika bukan karena dia tahu bahwa Cheng Yan bukanlah orang yang berubah-ubah, dia akan curiga bahwa Hong Yan dan Cheng Yan memiliki hubungan rahasia. Beberapa sekte itu terlalu sombong, dan tidak mau membentuk tim dengan kami. Hong Yan berjalan mundur tanpa daya, meskipun Gu Yi Tian telah menyebabkan sekte mereka berada di peringkat ketiga, itu tidak mengubah posisi sekte mereka. Bagaimanapun juga, kekuatan sekolah Kiantian secara keseluruhan tidak sesuai dengan namanya, dan banyak sekte yang tidak senang karena kalah dari mereka, belum lagi sekolah Kiantian dan sekte debu jatuh, dua sekte peringkat terbawah, berjalan bersama, semua orang ingin membentuk sebuah tim dengan sekolah King Song, setidaknya jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan mendapat jaminan. Tepat pada saat ini, seorang pria gemuk bermata licik tiba-tiba menarik seorang gadis dan berlari mendekat. Lemak di tubuh si gemuk kecil itu berayun maju mundur, sepasang mata kecilnya menatap Hong Yan dengan penuh nafsu, sementara gadis yang tangannya dipegangnya memasang wajah enggan, menatapnya dengan mata besar berair, seolah-olah dia ingin memakan sedikit lemak itu. Hong Yan, kebetulan sekali, timmu kekurangan orang, bagus, bagus, kami juga kekurangan orang. Si gendut kecil bertindak seolah-olah dia akrab dengan Hong Yan, dan tidak malu sama sekali. Dia berjalan mendekat dan tersenyum pada Hong Yan dengan ekspresi mengjilat, hampir meneteskan air liur, seolah-olah dia memiliki keinginan untuk memukulinya. Hao Ying Jun, pergilah ke samping, kami tidak kekuranganmu. Hong Yan jelas tahu lemaknya, wajahnya berubah serius, dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jangan puji aku, panggil saja aku tampan. Si gendut menggaruk bagian belakang kepalanya. Siapa yang memujimu? Apakah kamu ingin wajah? Hong Yan memarahi dengan tangan di pinggangnya. Fatih dengan polosnya menjawab, bukankah kamu bilang aku tampan? Mu Yu tertawa terbahak-bahak. Pria gendut ini bernama Hao Ying Jun, namun ia memiliki mata kecil dan telinga besar, yang sama sekali tidak sesuai dengan namanya. Mungkin ayahnya sangat ingin putranya sukses dalam hidup, berharap ia akan tumbuh menjadi tuan muda yang tampan dan menawan. Sayangnya, dia secara tidak sengaja memberinya makan yang keluar dari jalur namanya. Dengar, bahkan adik laki-laki Mu Yu dari sekte debu jatuh menertawakanmu karena ingatanmu buruk, Hong Yan. Hao Ying Jun berkata dengan nada menyanjung. Bagus, kulitnya tebal sekali. Hei, kakak tampan ini, kamu berasal dari sekte mana? Mu Yu menahan tawanya dan bertanya. Hao Ying Jun menepuk kepalanya, Saya lupa memperkenalkan diri. Saya dari sekte Wu Wen, dan guru saya adalah Dao Is Wu Yan. Nama saya Hao Ying Jun, Anda dapat memanggil saya dengan nama saya, atau bahkan nama keluarga saya. Misalnya, Hong Yan suka memanggil saya dengan nama belakang saya. Sialan, gendut, bisakah kamu tidak menggangguku sepanjang hari? Hong Yan meludai Hao Ying Jun, dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Tuanmu adalah Dao Is Wu Yan, kan? Maka sebaiknya kamu tidak bersama kami, Tuanmu menyebut sekte debu jatuh kami sebagai sekte yang bengkok, Jika dia tahu bahwa kamu bersama kami, apakah dia akan sangat marah sehingga dia akan mengubah nama keluargamu menjadi Bu? Mu Yu ingat Wu Yan Dao Is yang lugas, pada saat itu kata-katanya tidak sopan sama sekali, dan dengan ceroboh meremehkan sekte debu jatuh mereka. Dia tidak akan melakukannya, dia tidak akan melakukannya, Wu Yan Dao Is adalah ayahku, dia tidak akan mengubah nama keluargaku. Adik kecil Mu Yu, jangan dimasukkan ke hati, ayahku lebih lugas, dia tidak punya niat buruk. Anda tahu, kami tidak dapat menemukan orang lain, mengapa kami tidak? Saudaraku, kamu lah yang menolak sekte lain. Seorang adik perempuan di samping Hao Ying Jun berbisik. Perkataan anak-anak tidak ada salahnya, kata-kata anak-anak tidak ada salahnya, ini adik perempuanku, Hao Suir, dia berumur 20 tahun tahun ini. Hao Ying Jun buru-buru menutup mulut Suir. Suir mendorong Hao Ying Jun menjauh dan menendangnya, mengapa kamu memberitahuku umurku? Bersikaplah lembut, dia sudah berumur 20 tahun. Dia masih perawan, seorang gadis dewasa tidak bisa ditahan di rumah. Kata Hao Ying Jun sambil menutupi kakinya. Wajah Suir memerah karena marah, apa hubungannya denganmu? Suir benar-benar berbeda dari kakaknya, dia kurus dan bertubuh sangat ramping, rasanya seperti ibunya memberi makan kakaknya ketika dia lahir. Keduanya terlihat sangat berbeda, Hao Suir sangat cantik, tetapi kakaknya terlihat seperti babi, itu adalah hal yang sangat aneh. Baiklah, kalau begitu kita berenam akan membentuk satu tim. Muyu tidak keberatan, budidaya lemak ini juga berada di tingkat 9 dari Yayasan Pendirian, budidaya saudara perempuannya Suir sedikit lebih rendah, hanya di tingkat 3 dari Yayasan Pendirian. Sepertinya makan terlalu banyak lemak ini mungkin bukan hal yang buruk, setidaknya bakatnya tidak buruk. Hong Yan, lihat, adik laki-laki Muyu tidak keberatan jika kita bersama. Oh tidak, kita adalah satu tim. Ini menunjukkan bahwa ini adalah takdir. Hao Ying Jun tertawa dan berkata, Huh, bisakah kamu tidak selalu menatapku? Hong Yan sangat kesal dengan si gendut ini, dia telah bertemu dengannya beberapa kali di akademi, dan setiap kali, dia akan mengganggunya dan bertindak seperti huligan. Saya tidak akan menatap, saya tidak akan menatap. Hao Ying Jun mengalihkan pandangannya ke Gu Yi Tian, tetapi ketika mata dingin Gu Yi Tian menatap Hao Ying Jun, Hao Ying Jun menggigil, dan segera menoleh ke Muyu, diam-diam melirik Hong Yan dari waktu ke waktu. Kakak senior Gu Yi Tian, kita bertemu lagi, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan hari itu. Suir dengan malu-malu menatap Gu Yi Tian. Selama kompetisi antara Sekte Wu Wen dan Sekolah Kiantian, Gu Yi Tian tidak mendapat banyak perhatian, jadi mereka hanya mengirimkan Suir, yang berada di yayasan pendirian tingkat tiga. Siapa sangka dia akan tersandung dan dikalahkan. Saya tidak memukul wanita, Gu Yi Tian berkata dengan acuh tak acuh. Saya masih harus berterima kasih. Wajah Suir sedikit merah. Di mata si gendut, dia tampak agak tidak senang. Suir, kakak laki-laki senior dari Sekte Debu Jatuh ini adalah pria berpenampilan mencolok. Kamu harus mengenalnya lebih baik, bukan sepotong kayu ini. Saya masih belum tahu nama kakak senior ini. Yang ini Cheng Yan. Cheng Yan menangkupkan tangannya dan berkata, kenyataannya, dia lebih muda dari si gendut, tapi dia memiliki penampilan yang dewasa dan mantap, membuat orang merasa aman. Hao Ying Jun bisa merasakan tingkat kultifasi tersembunyi Cheng Yan. Meskipun dia tidak tahu, dia tidak bodoh. Jika adiknya harus memilih antara Cheng Yan dan Gu Yi Tian, dia akan memilih Cheng Yan tanpa ragu-ragu. Salam, kakak senior Cheng Yan. Suir mengangguk lalu menatap Gu Yi Tian. Dia tampak benar-benar seperti seorang fanggel, yang membuat Hao Ying Jun hampir mati karena marah. Tim telah dibagi, dan sisanya ditugaskan ke Bai Liang. Bai Lang memperkirakan kekuatan keseluruhan masing-masing tim lagi dan meminta tim yang lebih lemah untuk beralih. Kemudian, dia berkata, saya tidak yakin apakah anda akan mampu menang atau tidak. Ini adalah sinyal suar yang dibuat oleh sekolah King Song saya. Jika anda menemui bahaya atau melihat Yumon, anda harus melemparkan sinyal suar ke udara agar orang lain dapat melihatnya. Saya akan memberikan satu untuk kalian masing-masing, jadi berhati-hatilah dan jangan sampai terpisah dari rekan satu tim kalian. Bai Liang melambaikan tangannya, dan sinyal suar yang terbuat dari kertas merah terbang ke mereka masing-masing, dan berhenti di depan mereka masing-masing. Pengendaliannya atas kekuatan spiritual telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan ini saja sudah cukup membuat banyak orang merasa rendah diri. Muyu memegang sinyal suar di tangannya. Memang lebih aman dengan benda ini, dan jika mereka menemui bahaya, setidaknya orang lain akan mengetahuinya. Semua orang menyimpannya, lalu melanjutkan melihat ke arah Bai Liang. Jangan lengah jika menyangkut Yumon. Jika kamu benar-benar menemukan sarang Yumon, kamu harus mengungsi ke tempat yang aman terlebih dahulu, lalu memberi tahu yang lain. Akan lebih aman jika semua orang bekerja sama untuk menghadapi Yumon. Izinkan saya menekankan sekali lagi bahwa ini adalah masalah yang serius, dan saya berharap semua orang dapat mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama. Jangan merusak keseluruhan operasi karena dendam pribadi. Saya mengizinkan semua orang membentuk tim mereka sendiri untuk menghindari situasi ini. Jika ada yang masih kurang puas dengan pengaturannya, Anda bisa mengatakannya sekarang. Jika tidak, kami akan memulai operasinya. Kebebasan untuk membentuk tim memastikan keharmonisan dalam tim yang sama, dan tidak akan ada konflik antar sekte, jadi tidak ada yang keberatan. Sebagai pemimpin tim, Bai Liang sangat bijaksana dan memiliki sikap seorang pemimpin. Tidak mengherankan jika dia sangat dihormati oleh penganut Tao King Song. Menurut informasi pemburu, Yumon seharusnya berada jauh di dalam hutan di belakang gunung Fulong. Semua orang akan masuk dari arah yang berbeda, dan kami akan membentangkan jaring untuk mengepung dan mencari. Sekarang saya akan menugaskan setiap tim untuk mencari ke arah yang sama. Semuanya, perhatikan keselamatan Anda. Pencarian akan memakan waktu 10 hari. Sebelum semua orang berangkat, sekolah King Song telah menyiapkan jatah selama 15 hari untuk Anda. Itu sudah cukup. Jika kami tidak menemukan apapun dalam 10 hari, maka saya akan mengirimkan sinyal kepada semua orang untuk mengungsi, dan kemudian kami akan mengambil keputusan. Bai Liang telah menyelidiki daerah gunung Fulong, dan dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum mereka berangkat. Setiap anggota tim terbang ke pegunungan dari arah tertentu sesuai instruksinya, lalu menghilang ke dalam hutan lebat. Gunung Fulong sangat luas, dan tujuh tim saja tidak cukup. Namun, jika mereka dibagi menjadi lebih banyak tim, jumlah orangnya akan lebih sedikit, dan itu tidak aman. Tim Anda akan masuk dari Tenggara. Saudara muda Hao Yingjun, sekte Anda tahu banyak tentang Yumon, jadi saya tidak akan banyak bicara. Hati-hati. Kata-kata Bai Liang ditujukan pada Hao Yingjun. Tatapannya beralih ke Mu Yu dan Gu Yitian. Keduanya adalah kuda hitam dalam kompetisi ini. Dengan kemampuan mereka, sungguh meyakinkan memiliki mereka di tim yang sama. Dia juga melihat ke arah Cheng Yan beberapa kali lagi. Cheng Yan selalu bersikap rendah hati, jadi Bai Liang tidak ingat bahwa sekte debu jatuh memiliki seseorang di yayasan pendirian tingkat ke-9. Kakak senior Bai Liang, jangan khawatir. Saya tahu cara mencari Yumon berdasarkan medannya. Jarang sekali lemaknya menjadi begitu serius. Sayangnya, dia terlihat sangat lucu saat sedang serius. Mu Yu menahan tawanya. King Mei memandang Cheng Yan, tetapi Cheng Yan tidak melihatnya. Apa yang salah? Bai Liang bertanya pada King Mei. 63. Menurut gulungan rahasia sekte tersebut, tempat persembunyian Yumon sebenarnya sangat mudah ditemukan. Tempat yang tidak sesuai dengan hutan di sekitarnya adalah wilayah Wood Yumon. Air Yumon bersembunyi dimanapun ada sungai. Namun water Yumon lebih sulit ditemukan karena kebanyakan hidup di sungai bawah tanah. Hao Ying Jun berbicara tanpa henti tentang segala macam informasi tentang Yumon. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte besar dan ada banyak informasi tentang Yumon di sekte tersebut. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang montok, sembrono, bahkan sedikit bejat, tapi yang bisa dikirim ke sini oleh sekte bukanlah barang biasa. Untuk perjalanan ke pegunungan naga tersembunyi kali ini, dia secara khusus membaca semua informasi mengenai klan Iblis Yumong. Fire Yumon adalah yang paling mudah ditemukan. Mereka akan berada di sana dimanapun suhunya tidak normal. Mereka dapat mengendalikan api dan tidak akan tinggal diam di dalam hutan. Earth Yumon hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Mereka ada di mana-mana dan dapat berlari sangat cepat. Sedangkan untuk Gold Yumon, kita harus mengandalkan ini. Hao Yingjun mengeluarkan kompas kecil dan halus dengan penunjuk berputar di atasnya. Dia berkata, jika terlihat kelainan, itu berarti sarang Gold Yumon ada di dekatnya. Kompas menunjuk ke selatan. Karena Gold Yumon dapat mengendalikan logam, kemunculannya dapat dengan mudah mempengaruhi arah kompas. Ketika Hao Yingjun mengeluarkan kompas, kompas itu masih tidak berhenti berputar untuk waktu yang lama. Dia sedikit bingung dan bergumam, aneh, kenapa tidak berhenti? Mungkinkah ada Gold Yumon di dekat sini? Cheng Yan mengerutkan kening dan mengambil kompas. Tak lama kemudian, kompas berhenti berputar. Dia tersenyum dan berkata, mungkin sudah lama tidak digunakan. Hao Yingjun melihat kompas memang menunjuk ke selatan. Dia mengira itu mungkin karena sudah lama tidak digunakan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Ingatlah untuk membungkus segala sesuatu di tubuhmu dengan kekuatan spiritual. Kata Cheng Yan. Dia tahu semua yang diketahui Hao Yingjun. Yumon suka berkumpul di tempat yang banyak energi rohnya sama seperti kita para kultifator. Mereka juga bisa menyerap energi roh, tapi karena mereka tidak bisa mengendalikannya, mereka tidak bisa mengendalikan hal-hal yang ditutupi oleh energi roh kita, jadi jangan, tidak perlu khawatir pedang besi atau produk kayumu dikendalikan oleh Yumon. Benar, kakak senior Cheng Yan juga orang yang berpengetahuan luas. Fatih memandang Cheng Yan dengan heran sebelum melanjutkan, ini juga mengapa kami para kultifator bisa menghadapi Yumon, sedangkan orang normal tidak bisa. Faktanya, tubuh manusia kita terdiri dari lima elemen. Orang biasa tidak lebih dari alat untuk dikendalikan oleh Yumon. Hanya kultifator dengan energi spiritual yang tidak dikendalikan. Muyu sedikit mengangguk. Pantas saja para kultifator memandang rendah orang biasa, sedangkan orang biasa tetap memandang rendah para kultifator. Di depan Yumon, hanya kultifator yang bisa melindungi orang biasa dan melawan Yumon. Lalu Yumon apa yang paling sulit dihadapi? Muyu bertanya. Dia belum pernah melihat Yumon sebelumnya, dan gurunya belum pernah memberitahu mereka tentang Yumon. Mungkin sebelum Muyu datang ke Sekte Debu Jatuh, Feng Haushan telah memberitahunya bahwa pemahaman Muyu tentang Yumon hanya sebatas cerita yang sering diceritakan kepala desa kepada anak-anak. Namun, banyak cerita kepala desa yang digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak, sehingga banyak informasi yang tidak akurat. Sulit untuk mengatakannya. Dikatakan bahwa di antara Yumon normal, Yumon api adalah ancaman terbesar bagi kita. Dari semua Yumon, hanya Yumon api yang bisa terbang. Mereka tidak akan dirugikan saat melawan kultifator seperti kita. Setelah itu semuanya, kami juga bisa terbang, jadi kami punya keuntungan melawan Yumon lain yang tidak bisa terbang. Hao Yingjun berhenti sejenak, lalu melanjutkan, bumi Yumon secara alami adalah yang paling perlu kita perhatikan. Seluruh daratan adalah medan perang mereka. Gold Yumon relatif langka, jadi daya ledaknya paling menakutkan. Bahkan aku tidak mengerti kenapa. Kalau hujan, maka kami para penggarap malah tidak mempunyai keinginan untuk berperang. Air Yumon di hari hujan adalah mimpi buruk yang nyata. Sedangkan untuk kayu Yumon, Hao Yingjun tiba-tiba berhenti dan berkata secara misterius, kamu pasti mengira Wood Yumon adalah yang terlemah, bukan? Anda benar, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung yang besar. Kayu Yumon biasa menimbulkan ancaman paling kecil bagi para petani, namun mereka mengendalikan pohon. Pohon melambangkan kekuatan hidup, jadi membunuhnya membutuhkan banyak energi. Wood Yumon adalah yang paling sulit dibunuh. Dulu, saat manusia melawan Yumon, merekalah yang paling merepotkan. Di sisi lain, Mu Yu Meng adalah sejenis penyembuh di medan perang. Yu Meng lainnya yang terluka parah dapat dengan mudah pulih dengan bantuan mereka. Kemampuan pemulihan Wood Yumon yang kuat tidak dapat disangkal. Tidak hanya itu, menurut buku, Yumon juga dibagi menjadi beberapa grade. Semakin tinggi Wood Yumon, bahkan Wood Yumon lainnya pun tidak berani memprovokasi mereka. Iblis Mu Yu Meng tingkat tinggi dapat langsung mengendalikan hidup dan mati seseorang. Dia akan menggunakan cara aneh untuk langsung menyedot kekuatan hidup di tubuh Anda. Jika Anda tidak mampu menahan serangan mentalnya, maka Anda akan langsung kehilangan nyawa. Ekspresi terakhir Hao Ying Jun agak aneh, karena dia tidak dapat membayangkan situasinya seperti apa. Menurut buku itu, itu seperti pembunuhan instan, membuat manusia tidak punya cara untuk membalas. Ah, apakah itu benar-benar kuat? Hong Yan membuka matanya lebar-lebar. Dari segi pengetahuan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan si gendut sialan ini? Adik Hong Yan, jangan takut, aku di sini. Yumon apapun bukanlah apa-apa. Hao Ying Jun segera mengambil sikap seorang kakak laki-laki, menggunakan tangannya untuk menyisir rambutnya perlahan, matanya dipenuhi cinta saat dia menatap Hong Yan. Enyahlah, Hong Yan berkata dengan jijik. Hao Ying Jun tertawa, lalu berkata, saya merasa itu semua tidak masuk akal. Bagaimana bisa begitu kuat, maka kita bahkan tidak perlu melawan. Begitu kaisar kayu Yumon muncul, bukankah semua orang akan mati? Selama puluhan ribu tahun, perang antara manusia dan Yumon tidak pernah berhenti. Jika Wood Yumon begitu kuat, dan bisa langsung menyerap kekuatan hidup, maka manusia sudah lama punah. Orang-orang ini belum pernah melihat Yumon sebelumnya, karena Yumon tersebut telah menghilang selama puluhan tahun. Jadi semua ini diturunkan dari generasi yang lebih tua, dan apakah mereka melebih-lebihkannya atau tidak, masih harus dilihat. Tapi hati Muyu masih terguncang, orang lain mungkin berpikir itu berlebihan, tapi dia tidak melakukannya. Di matanya, semua makhluk hidup yang dilihatnya dipenuhi dengan kekuatan hidup. Setiap kali binatang iblis mati, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan hidupnya mengalir. Itu bukanlah metafora, tapi perasaan nyata. Seolah-olah ada sesuatu yang tersedot keluar dari tubuh makhluk hidup itu. Itu tidak berbentuk, tetapi memiliki substansi, dan baginya, itu jelas. Dia sangat peka terhadap kekuatan hidup, dan tidak hanya itu, dia bahkan bisa menggunakan pepohonan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jika luka muncul di tubuhnya, luka itu akan segera sembuh di bawah nutrisi pepohonan. Namun, dia dengan hati-hati menyembunyikan kemampuan tersebut, tidak berani mengungkapkannya. Bagaimanapun, semua orang hanya perlu berhati-hati. Ini adalah hutan yang dalam, dan terdapat banyak pohon. Wood Yumon adalah yang terkuat, tapi konon mereka tidak suka berkelahi, karena selain melambaikan dahan mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan kita. Hao Yingjun berkata sambil tersenyum. Dia masih meremehkan kayu Yumon, dan dia tidak percaya bahwa Yumon memiliki kemampuan untuk membunuh manusia dalam sekejap. Setelah terbang sebentar, mereka mendarat di hutan. Mencari Yumon di langit tidak bisa diandalkan. Hutan sunyi, dan hanya suara dedaunan yang diremukkan yang terdengar. Bahkan kicauan burung pun tak terdengar. Pohon-pohon ini sangat tinggi, dan masing-masing tingginya lebih dari 20 meter. Mereka menutupi langit, dan hampir mustahil untuk melihat langit. Kenapa aneh sekali? Saya tidak dapat melihat satupun serangga atau burung. Kemana mereka semua pergi? Sue R melihat sekeliling dengan gugup. Di dalam hutan, selain pepohonan dan bebatuan, tidak ada serangga sama sekali. Itu terlalu aneh. Hao Yingjun memimpin di depan, dan sisanya juga berjaga. Hutan begitu sunyi sehingga mereka hanya bisa mendengar suara nafas mereka sendiri, sehingga membuat mereka panik. Mu Yu berjalan di belakang. Dia menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyentuh pepohonan di sepanjang jalan, dan dengan hati-hati memusatkan perhatian pada pepohonan. Akar dan cabang pohon saling terkait satu sama lain, memungkinkan dia memperoleh banyak informasi dari satu pohon. Dengan kemampuannya saat ini, dia bisa mengamati segala sesuatu dalam radius 20 meter. Dia bisa menyatu dengan pepohonan, dan menggunakan pepohonan sebagai matanya. Sayangnya dia tidak dapat berkomunikasi dengan pepohonan, dan pepohonan tidak dapat memberitahunya kemana perginya makhluk-makhluk di hutan. Di hutan, jika tidak ada makhluk hidup, maka rantai makanan akan terputus, dan pepohonan akan mati secara perlahan. Namun yang aneh adalah pepohonan di sini tumbuh normal, dan dia tidak tahu di mana masalahnya. Ba Ji. Suara pelan terdengar dari depan. Seru Hao Yingjun, dan segera melompat. Apa yang salah? Apa yang salah? Apakah Yumonnya sudah keluar? Teriak Hongyan. Dia memiliki kultivasi terendah di antara mereka, dan paling gugup. Di mana itu? Di mana itu? Sue R mengeluarkan pedang terbangnya, dan bertanya dengan panik. Kedua gadis itu belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya, apalagi datang ke hutan yang aneh untuk mencari keberadaan Yumon yang misterius. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak gugup. Tidak? Tidak, aku menginjak kotoran anjing. Hao Yingjun terus menggosok kakinya di sisi batu, berusaha menyingkirkan benda menjijikkan itu. Apakah kamu terbelakang? Jika Anda menginjak kotoran anjing, maka injaklah kotoran anjing. Mengapa kamu mempermasalahkannya? Hongyan memarahi dengan marah. Hao Yingjun bergumam, jelas kalian berdua yang berteriak. Tidak ada makhluk hidup di sini, bagaimana bisa ada kotoran anjing? Chengyan mengerutkan kening, dan berjalan mendekat untuk melihat benda yang diinjak Hao Yingjun, dan masih ada jejak kakinya yang gemuk. Ini bukan kotoran anjing, ini kotoran serigala iblis tingkat pertama. Kata Chengyan. Saudaraku, kamu hebat, ahli kotoran. Hao Yingjun berkata dengan kagum. Fatih, apakah kamu ingin dipukuli? Muyu memarahi. Maaf, maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Hao Yingjun dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan polos. Chengyan mengabaikannya, dan melihat sekeliling, tidak ada makhluk hidup di sini, jadi seharusnya tidak ada benda ini, apa yang terjadi? Ada kotoran burung di sekitar sini, dan jaring laba-laba, sepertinya baru dibuat belum lama ini, tapi kenapa saya tidak melihat satupun laba-laba. Muyu menyingkirkan semak, dan ada jaring laba-laba yang tertutup embun, dan di atasnya ada setengah mayat serangga terbang. Mungkinkah mereka tahu kakakku Yingjun akan datang, jadi mereka tidak sabar untuk mundur? Hao Yingjun bertanya. Mungkin saja mereka ditakuti oleh pria tak tahu malu sepertimu. Hongyan menyela. Saudari muda Hongyan benar. Hao Yingjun mengangguk, tubuhnya besar, dan wajahnya tebal, jadi dia tidak marah. Gu Yitian membawa pedangnya di punggungnya, dan tidak tertarik dengan hal-hal ini, dia hanya tertarik bertarung, jadi ketika semua orang berdiskusi, dia terlalu malas untuk berbicara. Ayo kita lihat dulu, samar-samar aku bisa melihat sungai kecil di depan kita, ayo cari sumber air dulu, ingatlah untuk menggunakan kekuatan rohmu untuk menutupi air saat kamu minum. Muyu mengangkat kepalanya untuk melihat kanopi yang menutupi langit, dan hatinya memiliki firasat buruk. 64. Muyu dan yang lainnya berjalan perlahan di hutan, setelah berjalan sekitar dua jam, mereka akhirnya keluar dari hutan yang sunyi. Hao Yingjun mengeluh sepanjang jalan, karena tubuhnya besar, dan cabang-cabang di sekitarnya saling bersilangan, dia selalu tergores oleh cabang-cabang tersebut. Tapi tidak ada yang mengasihaninya, termasuk saudara perempuannya. Hongyan, lihat, kulitku tergores semua. Hao Yingjun dengan sedih menunjuk pada goresan di lengannya. Kamu adalah seorang kultifator, bagaimana kamu bisa tercakar? Sangat memalukan. Hongyan memelototi Hao Yingjun, lalu berjalan menuju sungai. Di luar hutan ada sungai kecil, airnya sangat jernih, batu-batuan mengilap dengan berbagai ukuran berada di dasar sungai, bahkan ada beberapa tanaman air yang mengapung di atas air. Semua orang menggunakan kekuatan roh mereka untuk mengisi botol air mereka, aliran sungai mengalir melalui hutan, tidak ada yang tahu kemana perginya. Di seberang sungai terdapat hutan lebat, sekelilingnya tertutup hutan, jika tidak terbang maka akan tersesat jika berjalan terlalu dalam. Muyu duduk di atas batu besar di samping sungai, memandang ke langit, hari sudah hampir senja, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Cheng Yan turun dari langit, dia baru saja memeriksa situasi dari atas, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, selain tidak melihat burung-burung beterbangan, semuanya normal. Apakah kita benar-benar akan tinggal di hutan ini selama 10 hari? Hong Yan melemparkan beberapa batu kecil ke tangannya, dia merasa tidak nyaman. Adik junior Hong Yan, jangan khawatir, kakak senior akan menceritakan lelucon untuk menghilangkan kebosananmu. Pada suatu ketika, ada seorang yang gendut. Hao Ying Jun selalu datang di waktu yang salah. Tidak perlu, tidak perlu, kamu sudah menjadi lelucon. Hong Yan melambaikan tangannya. Adik junior Hong Yan akan tertawa saat dia melihatku. Hebat sekali, dalam 10 hari ini, kakak muda Hong Yan bisa melihatku setiap hari. Hao Ying Jun juga mengambil beberapa batu kecil, menyalin Hong Yan, dan melemparkannya ke atas dan ke bawah. Mu Yu memandang dua orang yang berisik itu, dan tertawa di dalam hatinya. Setidaknya dengan si gendut ini, perjalanan ini tidak akan terlalu sepi. Mereka datang ke sini untuk mencari klan iblis Yumeng, yang keberadaannya tidak mereka ketahui, tetapi mereka tidak tahu sama sekali. Satu-satunya petunjuk adalah apa yang dikatakan oleh penganut Tao King Song. Seorang pemburu pergi berburu di pegunungan dan melihat Yumon. Kemudian, dia diselamatkan oleh seorang pemuda berbaju merah. Pemuda berpakaian merah. Mu Yu terkejut. Dia ingat bahwa pada hari pertamanya di sekolah King Song, penganut Tao King Song memberitahunya tentang pemuda berbaju merah yang telah menyelamatkan orang. Karena tidak ada yang tahu siapa dia, tidak ada yang memeriksanya. Tapi malam itu, Mu Yu juga melihat seorang pemuda berbaju merah memaksa penganut Tao King Song untuk menyerah. Mungkinkah kedua orang ini adalah orang yang sama? Jika mereka adalah orang yang sama, lalu mengapa pemuda berpakaian merah ini muncul di gunung yang dalam ini? Jika dia berbaik hati menyelamatkan orang, mengapa dia memaksa penganut Tao King Song menjadi budak? Jika mereka bukan orang yang sama, bukankah itu terlalu kebetulan? Berapa banyak pria di dunia kultivasi yang mengenakan pakaian berwarna merah dan berlarian dengan begitu mencolok? Tapi bagaimanapun juga, ada satu hal yang Mu Yu tidak bisa salah menebaknya. Pemuda berpakaian merah ini datang untuk Jian Ying Chen Feng. Dia mengendalikan penganut Tao King Song untuk memudahkannya menemukan orang. Dengan energinya, meskipun budidayanya sangat tinggi, dia tidak dapat sepenuhnya mencari di seluruh pegunungan Moyun. Dia tidak tahu apakah dia masih berada di sekolah King Song saat ini. Apakah penganut Tao King Song telah melangkah ke tahap jiwa yang baru lahir? Mu Yu tidak bisa tidak khawatir tentang tuannya. Majikannya bukan lagi Jian Ying Chen Feng. Budidayanya hanya pada zaman Jindan. Jika pemuda berpakaian merah mengetahuinya, itu akan menjadi bencana. Mungkin tidak ada seorang pun di pegunungan Moyun yang bisa menjadi lawan dari pemuda berpakaian merah ini. Satu-satunya hal yang membuat Mu Yu merasa sedikit lega adalah tuannya seharusnya sudah kembali ke gunung Luoshen. Mari kita bermalam di sini untuk malam ini. Kita lanjutkan besok pagi, kata Cheng Yan. Tidak ada yang keberatan. Hao Ying Jun mengganggu Hong Yan. Sue Er sedang duduk tidak jauh dari Gu Yi Tian. Sayangnya, Gu Yi Tian bahkan tidak mengangkat ke lopak matanya. Dia memiliki penampilan yang dingin dan menyendiri. Satu-satunya yang tidak berbicara adalah Gu Yi Tian. Dia tidak suka berbicara dan lebih suka berkelahi. Cheng Yan pergi mengambil setumpuk ranting kering. Langit dengan cepat menjadi gelap dan mereka menyalakan api. Bagaimana menurutmu, jika kita menyalakan api di sini, apa yang harus kita lakukan jika api Yu Mon datang? Hong Yan bertanya. Bukankah lebih baik jika dia datang? Awalnya kita datang untuk mencari Yu Mon. Hao Ying Jun mengambil dahan kering dan melemparkannya ke dalam api. Semua orang duduk mengelilingi api. Lingkungan sekitar masih sangat sepi. Tidak ada suara lain, yang terdengar hanya suara api yang membakar dahan-dahan kering. Di tempat terkutuk ini, kita bahkan tidak bisa berburu binatang untuk mengisi perut kita. Sue Er menggigit makanan kering. Tidak ada yang suka makan makanan kering. Dia awalnya berencana berburu beberapa binatang buas untuk dipanggang, tetapi di hutan sebesar itu, tidak ada satu pun makhluk hidup. Sungguh aneh. Mari kita bertahan untuk sementara waktu. Malam ini kami akan bertugas secara bergiliran. Dua orang dalam satu kelompok. Sisanya bisa istirahat dulu. Saran Cheng Yan. Kalau begitu aku ingin satu grup dengan kakak muda Hong Yan. Hao Ying Jun berkata dengan tidak sabar. Pei, siapa yang ingin satu grup denganmu? Hong Yan memarahi. Baiklah kalau begitu, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin satu grup denganku. Aku bisa melihat kakak muda Hong Yan tertidur. Hao Ying Jun melambaikan tangannya. Wajah Hong Yan berubah. Dia benar-benar ingin menghajar orang gendut karena mempunyai ide seperti itu. Kalau dipikir-pikir, jika dia bertugas dengan si gendut, dia pasti akan direcoki sampai mati. Jika dia tidak bertugas dengan si gendut, diawasi oleh si gendut untuk tidur juga merupakan hal yang sangat aneh. Pada akhirnya, dia hanya bisa memarahi si gendut dan tanpa daya memilih untuk bertugas bersama si gendut. Direcoki lebih baik daripada diawasi hingga tertidur olehnya. Kalau begitu aku akan bersama kakak senior Gu Yi Tian. Sekte debu jatuh Anda akan berada dalam kelompok dua. Sue Er segera berkata. Sebaiknya orang-orang dari sekte yang sama tidak berkumpul. Kita tetap harus waspada. Gu Yi Tian berkata dengan acuh tak acuh. Jika orang-orang dari sekte yang sama bertugas bersama, jika mereka memiliki niat jahat, itu bukanlah hal yang baik bagi sekte lain. Apakah begitu? Baiklah kalau begitu, kami akan membagi sekte sesuai ide Anda. Tapi pernahkah Anda memikirkannya, si gendut dan kakak senior Hong Yan berada dalam satu kelompok? Jika si gendut punya niat jahat, bisakah kakak senior Hong Yan menjadi lawannya? Anda dan Sue Er berada dalam satu grup. Jika Anda ingin menyerang Sue Er, bisakah Sue Er menjadi lawan Anda? Mu Yu menjawab dengan dingin. Kata-kata Gu Yi Tian jelas menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya. Hei, adik Mu Yu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mengapa aku harus menyakiti kakak muda Hong Yan? Kata si gendut dengan tidak senang. Cheng Yan berbicara, baiklah, semua orang di sini untuk tujuan yang sama. Kepercayaan adalah hal yang paling penting. Tidak perlu saling curiga. Dua orang dalam satu kelompok pada awalnya memberi setiap orang lebih banyak waktu untuk beristirahat. Karena Anda merasa was-was, maka tiga orang dalam satu kelompok. Saya, Sue Er dan Anda akan berada dalam satu grup. Mu Yu dan dua lainnya akan berada dalam satu kelompok. Gu Yi Tian mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Mu Yu dan dua lainnya bertugas pada paru pertama malam itu. Tiga lainnya segera menutup mata dan beristirahat. Hao Ying Jun melihat yang lain sedang beristirahat dan berhenti berbicara dengan Hong Yan. Faktanya, dialah yang paling sering berbicara. Hong Yan tidak terlalu memperhatikannya. Melihat ke langit, bulan sabit tergantung di sana. Cuacanya cerah dan cerah, dan langit penuh bintang bisa dilihat. Lingkungan sekitar terlalu sepi. Bahkan suara kicau jangkrik pun tidak terdengar. Sesekali terdengar gemerisik dedaunan. Malam semakin gelap. Tanpa disadari, terdengar suara kicauan ringan. Pada awalnya, Mu Yu tidak menyadarinya, tetapi dengan sangat cepat, Mu Yu benar-benar mendengar kicauan burung yang samar-samar. Dia tidak mendengarnya pada siang hari, lalu mengapa itu muncul pada malam hari. Tidak hanya itu, Mu Yu juga mencium bau ki. Baunya semakin tebal, tapi dia tidak ingat kapan dia menciumnya. Pada siang hari, dia juga menciumnya, tetapi ketika dia bertanya kepada yang lain, tidak ada orang lain yang menciumnya. Dia pikir itu hanya imajinasinya saja. Apakah kamu memperhatikan bahwa sepertinya ada lebih banyak suara di sekitar kita? Hong Yan bertanya dengan lembut. Mu Yu dan Hao Ying Jun menganggup pada saat bersamaan. Mereka saling memandang dan melihat sedikit kebingungan di mata satu sama lain. Apakah kamu ingin pergi ke hutan untuk melihatnya? Hao Ying Jun menyarankan. Tidak, hutannya terlalu gelap. Tidak aman. Mu Yu menggelengkan kepalanya, tapi dia perlahan berjalan ke pohon di samping sungai. Dengan punggung menempel pada pohon, dia mengirimkan akal sehatnya ke dalam pohon. Seekor ular merangkak dari puncak pohon kelima di belakang Mu Yu. Ia menatap tanpa bergerak ke arah burung murai di puncak pohon. Burung murai berdiri di dahan dan berkicau gembira. Ia tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Seekor tupai muncul entah dari mana dan melompat-lompat di semak-semak. Dua ekor laba-laba dengan cepat merangkak di antara dedaunan dan mulai membuat jaring. Seekor kelinci melompat keluar dan mengunyah rumput di tanah. Tiba-tiba, ia lari. Seekor macan tutul diam-diam bergerak di semak-semak dan mengejarnya. Kemudian, terdengar semburan suara, uci, di dalam hutan. Mu Yu membuka matanya. Dia merasa sulit untuk percaya. Apa yang terjadi dengan hewan-hewan ini? Mengapa mereka tiba-tiba keluar pada malam hari? Mengapa kebiasaan mereka tiba-tiba berubah? Malam ini sangat gelap. Apakah mereka tidak terpengaruh? Aneh. Pada siang hari, binatang, serangga, dan burung di hutan yang tidak terlihat pada siang hari sepertinya muncul di malam hari. Mu Yu meninggalkan pohon itu dan berjalan kembali ke api unggun. Apa? Mengapa mereka keluar pada malam hari? Kemana mereka pergi pada siang hari? Hong Yan bertanya dengan heran. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Pada siang hari, dia menggunakan akal ilahi untuk merasakan pepohonan tetapi tidak menemukan jejak binatang buas ini. Sebaliknya, saat malam tiba, mereka semua lari keluar. Apa yang mengubah kebiasaan hewan-hewan ini? Apakah itu auman harimau? Hao Yingjun mengangkat alisnya. Semua orang mendengarkan dengan cermat. Benar saja, mereka mendengar auman harimau dari hutan di kejauhan. Itu sangat kuat, sepertinya datangnya dari hutan di seberang sungai. Hong Yan mengecilkan tubuhnya. Wajahnya memerah. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Apa yang salah? Mu Yu bertanya. Aku akan buang air kecil. Kata Hong Yan. Gelap sekali. Aku ikut denganmu. Hao Yingjun berdiri dan menepuk dadanya dengan sangat gagah. Enyahlah. Hong Yan bahkan tidak menoleh saat dia berjalan di belakang pohon. Jika kamu berani mengikutiku, kamu mati. Hao Yingjun menggaruk kepalanya. Kalau begitu cepat, apakah kamu ingin aku membangunkan suer untuk menemanimu? Jangan khawatir. Izinkan saya bertanya. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang pemuda berpakaian merah yang menyelamatkan pemburu? Mu Yu bertanya. Hao Yingjun berpikir sejenak sebelum berkata, Saya juga tidak tahu. Siapa yang tidak punya pekerjaan lain selain datang ke sini dan menyelamatkan manusia itu? Sebenarnya, hal ini tidak meyakinkan jika dilihat dari sisi cerita manusia. Kami para murid hanya datang ke sini untuk menunjukkan ketulusan kami. Para tetua tidak percaya bahwa ada Yumon di sini. Tapi setelah datang ke sini, saya melihat tempat ini agak aneh. Sekarang saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Pemuda berpakaian merah berkata bahwa dia langsung membawa pemburu itu keluar dari gunung ini dan kemudian menghilang. Pernahkah kamu mendengar penjelasan pemburu itu? Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayahku memberitahuku bahwa jika seseorang tidak melihat Yumon dengan matanya sendiri, akan sangat sulit untuk mendeskripsikan Yumon dengan jelas. Suaranya, penampilannya, dan cara dia merapal mantra. Juga, percakapan antara Yumon kayu dan Yumon api. Manusia fana tidak akan punya nyali untuk berbohong kepada kita. Ayah Hao Yingjun adalah seorang tetua dari sekte diam, salah satu dari empat sekte besar. Wajar baginya untuk mengetahui lebih banyak. Yumon dikalahkan oleh kita manusia 70 hingga 80 tahun yang lalu. Kemana dia pergi setelah itu? Mu Yu menyadari bahwa pemahamannya tentang Yumon sangat kecil. Lain kali dia kembali, dia harus bertanya kepada tuannya. Mengapa dia mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan Wood Yumon? Tapi jika dia tidak tahu apa-apa tentang Yumon, bukankah itu konyol? Konon mereka hampir punah. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Menurut catatan di gulungan kuno, lima Yumon tertua disegel oleh manusia yang kuat. Kemudian, Yumon yang lebih muda seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Mereka panik dan dikalahkan. Kebanyakan dari mereka terbunuh. Beberapa di antaranya melarikan diri ke tempat yang sulit dimasuki manusia. Misalnya lautan luas, gunung berapi yang terbakar, atau bawah tanah yang gelap. Hao Yingjun dibesarkan di sekte tersebut. Ayahnya adalah seorang tetua sekte tersebut. Dia biasanya membaca banyak gulungan kuno di sekte tersebut. Jangan tertipu oleh penampilannya yang ceroboh. Kenyataannya, dia mengetahui banyak hal. Namun, pada saat ini. Ah! 65. Muyu tidak menyangka pria gendut itu akan secepat itu. Bahkan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia segera bergegas. Yang lain juga kaget. Tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang salah? Ketika Muyu bergegas, dia menyadari bahwa hanya Hao Yingjun yang berdiri di sana. Hongyan sudah pergi. Wajah Hao Yingjun menjadi bingung. Dia berjalan berputar-putar, tetapi tidak melihat bayangan Hongyan. Hati Muyu tenggelam. Dia melambaikan pedang klon bayangannya. Lampu pedang hijau menerangi sekeliling. Serangga di sekitarnya menghindari lampu hijau dan berlari menuju bayangan. Apa yang salah? Yang lain bergegas, hanya untuk menyadari bahwa hanya ada Muyu dan Hao Yingjun, tapi Hongyan sudah pergi. Selamatkan aku. Suara Hongyan keluar dari hutan, tapi sepertinya mulutnya tertutup, dan dengan sangat cepat, tidak ada suara. Su. Tubuh Gu Yitian sudah menghilang. Dia mengejar ke arah suara itu. Hao Yingjun mengikuti di belakang. Su. Er, ikuti Muyu, aku akan menjadi yang terakhir. Kata Chengyan, di dalam hutan yang suram, dia tidak membuat kekacauan, budidaya Su. Er adalah yang terendah di antara yang lain. Jika mereka mengejar orang di depan, Su. Er pasti akan menjadi yang terakhir. Jika sesuatu terjadi pada Su. Er, itu tidak baik. Tubuh Muyu bergerak maju mundur di antara dahan, ujung kakinya ringan, dengan gesit menghindari dahan yang bersilangan. Dia mengerutkan kening, Ki yang aneh semakin tebal. Ki apa itu? Dari mana asalnya? Kenapa hanya dia yang bisa mencium baunya? Muyu menginjak kakinya, dan berhenti. Apa yang sedang terjadi? Chengyan dan Su. Er berhenti dan bertanya. Mereka juga sudah pergi. Muyu tidak bisa lagi melihat Hao Yingjun dan Gu Yitian, dia tidak tahu ke mana mereka pergi. Pepohonan di hutan terlalu lebat, jika tidak hati-hati, mereka tidak akan bisa melihat yang lain. Muyu mencengkeram pepohonan dengan erat, dan pepohonan dalam radius 20 meter segera melapor kembali kepadanya. Sudah berakhir, keduanya pergi ke arah yang berbeda. Muyu merasa ada sesuatu yang salah. Keduanya terlalu bersemangat untuk menyelamatkan orang dan bergerak terlalu cepat. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah berpisah dalam kegelapan. Ini, ekspresi Chengyan berubah serius. Mereka seharusnya baik-baik saja, kan? Siapa yang menculik kakak senior Hongyan? Wajah Sue sedikit pucat. Di tempat terkutuk ini di mana dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri, dia hanya bisa melihat cahaya redup yang dipancarkan oleh harta sihir masing-masing. Dia tidak bisa melihat apapun sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa Chengyan dan Muyu ada di sampingnya, dia pasti sangat ketakutan. Ini juga yang ingin diketahui Muyu. Siapa yang akan menculik Hongyan, terutama ketika dia begitu dekat dengan mereka. Hongyan setidaknya berada di lapisan pertama yayasan pendirian, namun dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk menolak. Mungkinkah? Dua kata, Yu Mon, muncul di benak mereka secara bersamaan. Mereka saling memandang, dan akhirnya Sue, R memecah keheningan, haruskah kita mengirimkan sinyal untuk memberi tahu yang lain. Kami masih belum yakin apakah itu Yu Mon. Ini sudah larut malam, jangan bicara apakah ada yang melihatnya atau tidak. Bahkan jika mereka melihatnya, kami tidak bisa mengambil risiko membiarkan yang lain bergegas. Kami juga tidak bisa, kita tidak perlu tinggal di sini dan menunggu yang lain datang. Kita masih harus menemukan mereka. Chengyan menggelengkan kepalanya. Kakak senior, bawalah kakak senior Sue R ke arah itu untuk mengejar Fatih. Aku akan pergi ke sini untuk mencari Gu Yi Tian. Mu Yu menunjuk kedua arah berbeda. Keduanya terlalu cepat, dan sudah lama melampaui Jang Kau Wan persepsinya. Kamu dan Sue R pergi bersama, aku akan mencari seseorang. Chengyan tidak setuju jika Mu Yu pergi sendirian. Dia berada di periode jindan, dan bergerak sendiri lebih dapat diandalkan daripada Mu Yu. Jika dia membawa serta Sue R, dia tidak akan bisa menampilkan potensi penuhnya. Jangan khawatir, kakak senior, saya tahu apa yang saya lakukan. Tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah, begitu kita menemukan seseorang dan terbang ke langit, cahaya jimat akan membimbing semua orang. Mu Yu mengangguk ke arah Chengyan, lalu dia berbelok ke kiri, menghilang ke dalam hutan lebat dalam sekejap mata. Kembali. Teriak Chengyan, tapi Mu Yu sudah pergi. Dia sedikit marah. Mu Yu terlalu ceroboh. Dia benar-benar lupa bahwa Chengyan berada di zaman jindan. Dengan kecepatan Chengyan, itu lebih dari cukup untuk mengejar yang lain. Sue R, pegang rat-rat padaku. Chengyan tidak bersembunyi lagi, dia langsung membawa Sue R, dan budidaya periode jindannya dilepaskan tanpa syarat. Tubuhnya hanya berhenti sejenak, lalu dia sudah berada beberapa meter jauhnya. Kakak senior Chengyan, kamu, kamu berada di periode jindan. Sue R ingin melawan ketika Chengyan memeluknya, namun penampilan kultifasi Chengyan sangat mengejutkannya. Chengyan kira-kira seumuran dengannya, dan dia berasal dari sekte debu jatuh, tapi dia sebenarnya memiliki budidaya periode jindan. Bagaimana ini mungkin? Jangan terlalu banyak bertanya, maksudku tidak ada salahnya. Chengyan sangat cepat. Dia telah menyebarkan akal sehatnya, menutupi sekeliling saat dia menuju ke arah Hao Yingjun. 15 menit kemudian, dia sudah menemukan aura Hao Yingjun. Tubuhnya bersinar lagi, dan dia sudah berada di sisi Hao Yingjun. Kalian berdua, berhentilah berlarian. Wajah Chengyan sangat muram. Dia meraih tangan Hao Yingjun dan menariknya kembali. Kenapa kamu mengejar di tengah malam? Tidakkah kamu tahu bahwa kita sudah berpisah? Apakah kamu yang mencarinya atau dia yang mencarimu? Anda, Hao Yingjun merasakan aura menakutkan datang dari tubuh Chengyan. Hal itu menyebabkan jantungnya berdebar-debar, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah aura menakutkan yang hanya ada selama periode jindan, dan itu benar-benar muncul di tubuh Chengyan. Apakah ada berita tentang Hongyan? Chengyan bertanya dengan suara yang dalam. Hao Yingjun menggelengkan kepalanya. Dia telah mengejarnya selama beberapa waktu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi mendengar berita apapun tentang Hongyan. Dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Gu Yitian. Lindungi adikmu dengan baik. Terbang ke udara dan tunggu di sana. Jangan biarkan cahaya harta karunmu memudar. Chengyan menurunkan Sue Er. Kata-katanya masih bergema di udara ketika dia menghilang lagi. Kakak senior, dia benar-benar, Sue Er bertanya dengan tidak percaya. Hao Yingjun menelan seteguk air liur dan mengangguk. Kultifasi Chengyan yang menakutkan baru saja dilepaskan tanpa syarat, menekannya hingga dia hampir tidak bisa bernafas. Dia hanya akan merasakan aura seperti ini ketika dia membuat marah ayahnya. Sue Er, hati-hati. Hao Yingjun tiba-tiba merasakan sesuatu dan buru-buru menarik Sue Er pergi. Setelah itu, bayangan hitam menyapu ke arah mereka dan hampir mendorong Sue Er ke tanah. Harta karun Hao Yingjun menyala dan menerangi bayangan hitam. Ketika mereka melihat bayangan hitam itu dengan jelas, Sue Er dan Hao Yingjun sama-sama terkejut. Ah ah, Sue Er menjerit. Dia ketakutan dengan bayangan hitam di depannya. Di sisi lain hutan, Muyu sudah menghilang. Dia sudah menyatu dengan pepohonan dan dengan cepat berjalan bolak-balik. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan kontrol kayunya saat bergerak sendiri. Dia punya pertanyaan yang perlu dia selesaikan sendiri. Mengenai aura yang semakin padat dan familiar, dia tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia merasa aura itu pasti memiliki arti baginya. Setelah menyatu dengan pepohonan, persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya meningkat pesat. Kecepatan geraknya juga sangat cepat. Dia bahkan menemukan jejak Gu Yitian, tetapi dia tidak pergi mencari Gu Yitian. Ini karena arah Gu Yitian sudah menyimpang, dan Hong Yan berada di arah lain. Saat ini, Muyu tidak lagi tahu di mana dia berada. Dia hanya merasakan pepohonan di sekitarnya semakin lebat. Itu tidak mempengaruhinya, tapi dia semakin menjauh dari yang lain. Simpan, selamatkan aku. Teriakan lemah minta tolong keluar. Itu suara Hong Yan. Saat ini, dia sepertinya terluka. Suaranya terputus-putus dan lemah. Tapi aura yang tercium Muyu datang dari arah lain. Aura ini bukan milik Hong Yan. Muyu hanya bisa menyerah dalam melacak auranya. Setelah menentukan arah suara, dia berbalik dan berjalan menuju Hong Yan. Pohon-pohon pecah pada saat ini. Di depannya ada ruang kosong. Jika dia berjalan lebih jauh, dia akan mencapai sebuah bukit kecil yang terbuat dari bebatuan. Muyu tidak punya pilihan selain meninggalkan pepohonan dan berjalan keluar dengan hati-hati. Di bawah kakinya ada pecahan batu, dan di dalam batu itu, ada beberapa rumput anggrek kuno. Rumputan ini berserakan, akarnya kecil-kecil dan tidak menyatu. Muyu tidak dapat mengandalkan mereka untuk bergerak cepat. G.G. Muyu menginjak sesuatu dan mengeluarkan suara yang tajam. Pedang klon bayangan miliknya bersinar dengan lampu hijau di depannya. Meminjam lampu, dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Itu sebenarnya adalah tulang. Muyu terkejut. Dia tidak tahu apakah tulang itu berasal dari manusia atau hewan. Itu sudah lama lapuk dan dihancurkan olehnya. Dia melihat sekelilingnya. Ada banyak tulang berserakan di tanah. Itu tampak seperti tulang-tulang beberapa binatang iblis. Ada juga tengkorak aneh dengan dagu lancip dan hidung panjang. Dia tidak tahu jenis binatang iblis apa itu. Simpan, simpan. Suara Hongyan terdengar dari puncak bukit. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Untuk mencegah dirinya menginjak sesuatu dan memperingatkan musuh, Muyu menginjak pedang terbangnya dan terbang ke atas bukit. Bukit itu terbuat dari batu. Di balik batu besar yang menonjol, sebuah gua gelap dan lembab muncul di depan Muyu. Suara nafas berat datang dari dalam gua. Suara nafasnya sangat pelan, dan jarak antar nafasnya sangat lama. Itu agak menindas, dan mendengarnya membuat bulu kuduk berdiri. Suara Hongyan sudah menghilang. Dia kemungkinan besar ada di dalam, tapi Muyu tidak yakin. Di tempat yang suram seperti itu, ada sedikit ketakutan di hati Muyu. Bagaimanapun, dia baru berusia 15 tahun. Dia tidak punya banyak pengalaman, tapi dia tidak bisa mengabaikan rekannya di dalam. Muyu menenangkan dirinya dan perlahan mendekati gua. Selangkah demi selangkah, dia bergerak. Tiba-tiba, kakinya terpeleset dan dia hampir terjatuh. Di bawah kakinya ada segumpal zat basah yang tidak diketahui. Warnanya putih dan lengket. Muyu telah menginjaknya. Itu sangat licin. Muyu bahkan mencium bau amis. Dia mengerutkan kening dan memaksa dirinya untuk tidak muntah. Tempat apa sebenarnya ini? Jantung Muyu berdebar seperti drum. Saat dia mengangkat kepalanya, dia masih bisa melihat bulan sabit. Ia juga bisa melihat sekawanan burung terbang keluar dari hutan. Ketika mereka terbang melewati bulan sabit, mereka meninggalkan beberapa tangisan yang tidak menyenangkan. Dia melangkah ke dalam gua setinggi 2 meter. Setelah memasuki gua, dia tidak bisa lagi melihat cahaya bulan. Yang ada hanya cahaya dari sado klone swot miliknya. Jarak pandang terlalu rendah. Menetes. Muyu menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu dari mana suara tetesan air itu berasal, tapi itu cukup membuatnya takut. Gua itu sepertinya tidak terbentuk secara alami. Sepertinya itu digali oleh binatang. Ada banyak bekas cakar yang tajam. Pemandangannya mengerikan, tapi sudah tertutup lumut. Bau amis semakin kental. Dia bisa melihat lendir menjijikkan di dinding. Perut Muyu mual. Untungnya, dia tidak makan banyak hari ini. Kalau tidak, dia akan muntah dari makanan tadi malam. Jie jie jie. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang tertawa. Itu juga terdengar seperti ada sesuatu yang berbisik. Kulit kepala Muyu mati rasa, tapi dia masih berjalan maju dengan hati-hati. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, bagian depannya tiba-tiba menjadi luas. Muyu menarik kembali kakinya dan jatuh. Dia menginjak pedang terbang tepat waktu. Ketika dia menstabilkan tubuhnya dan melihat gua besar itu, dia tercengang. Bau busuk menyerang lubang hidungnya. Ada lendir putih di mana-mana. Ada banyak mayat binatang iblis yang tergantung di udara. Mereka dibungkus dengan benang putih. Ada yang kehilangan separuh tubuhnya, dan ada pula yang masih meneteskan darah. Muyu pernah melihat beberapa binatang iblis ini sebelumnya. Misalnya, monster iblis tingkat dua yang ganas, singa biru. Binatang iblis yang kuat dan kuat semacam ini adalah eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh para penggarap tahap pendirian yayasan biasa. Saat ini, ia tergantung di udara. Kepala singa besar itu tampak seperti terbelah dua. Materi otak putih bercampur darah menempel di bulunya. Itu memuatkan. Hong Yan juga dibungkus dengan benang putih dan digantung di udara. Matanya tertutup rapat. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Kaka senior Hong Yan. Muyu dengan ringan memanggil. Dia kemudian terbang menuju Hong Yan. Namun, tiba-tiba dia merasakan angin dingin di belakangnya. Tubuh Muyu dengan cepat tenggelam. Pedang klon bayangan bergerak mundur. Dia sudah menarik diri. 66. Apa yang dilihat Muyu bukanlah Yumon yang mengeluarkan api atau tertutup pucuk pohon, tapi monster jelek. Monster ini memiliki anggota tubuh manusia dan bahkan tangan manusia yang ditutupi lapisan rambut halus. Kuku jarinya panjang dan hitam, tapi kepalanya bukan kepala manusia. Sebaliknya, ia memiliki wajah pucat yang mengerikan dengan delapan mata dengan ukuran berbeda. Ada dua gigi abu-abu di mulutnya, dan ekor kalajengking yang bergoyang tertinggal di belakang punggungnya. Kedua penjepitnya terus-menerus membuka dan menutup. Kalajengking laba-laba wajah yang menyedihkan. Nama ini tiba-tiba muncul di benak Muyu. Dia langsung teringat saat melihat wajah dan ekor monster itu. Di masa lalu, guru telah memberitahu mereka tentang banyak karakteristik khusus dari binatang iblis langka, termasuk kalajengking laba-laba berwajah menyedihkan. Monster di depan mereka tidak diragukan lagi adalah binatang iblis yang disebutkan guru. Jenis binatang iblis ini sangat langka. Ia memiliki karakteristik yang sama dengan laba-laba dan kalajengking, tetapi ia jauh lebih kuat daripada kedua serangga tersebut. Itu sangat pilih-pilih tentang makanannya. Kalajengking laba-laba wajah miserable jantan hanya suka memangsa mangsa betina, sedangkan kalajengking laba-laba wajah miserable betina hanya suka memakan mangsa jantan. Manusia, laki-laki, aku tidak suka. Monster ini sebenarnya bisa berbicara. Kalajengking laba-laba wajah menyedihkan seharusnya tidak berwujud manusia. Tubuhnya harusnya seperti laba-laba dan bukan anggota tubuh manusia. Kalajengking laba-laba wajah menyedihkan di depan mereka jelas bukan binatang iblis biasa. Terlebih lagi, kalajengking laba-laba wajah menyedihkan yang aneh ini sebenarnya bisa berbicara dalam bahasa manusia. Ini jelas melebihi kategori binatang iblis. Kamu adalah binatang iblis. Ekspresi muyu berubah seolah dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru. Guru pernah berkata bahwa semua makhluk hidup memiliki roh, yang diwakili oleh tiga ras. Salah satunya adalah umat manusia, pemimpin seluruh makhluk hidup, yang menguasai seluruh dunia. Yang lainnya adalah Yumon, kuat dan tidak kalah dengan manusia. Yang terakhir adalah ras binatang iblis. Di antara ketiga ras tersebut, wujud manusia adalah yang terbaik dalam mengendalikan energi spiritual langit dan bumi. Dua ras lainnya mirip dengan bentuk manusia. Yumon memiliki penampilan seperti manusia, tapi jauh lebih kuat dari manusia. Ras binatang iblis juga perlu berevolusi menjadi bentuk manusia agar dapat memanfaatkan energi spiritual langit dan bumi dengan lebih baik. Beberapa binatang iblis sebenarnya tidak berbeda dengan manusia. Ras binatang iblis berevolusi dari binatang iblis. Status ras binatang iblis di antara binatang iblis mirip dengan status para penggarap di antara manusia. Jika binatang iblis memiliki kecerdasan, mereka akan mampu berevolusi menjadi binatang iblis dengan kesadarannya sendiri. Mereka akan tahu cara berkultivasi, cara mengendalikan energi spiritual langit dan bumi, dan cara menggunakan mantra. Kekuatan mereka sebanding dengan manusia. Jumlah binatang iblis hampir sama dengan manusia, tetapi dibandingkan dengan para pembudidaya, terdapat terlalu sedikit binatang iblis yang memiliki kecerdasan dan menjadi binatang iblis, jauh lebih sedikit daripada para pembudidaya. Bahkan jika binatang iblis berevolusi menjadi binatang iblis, mereka tidak akan berubah dan tidak akan mengubah sifat ganas mereka. Mereka suka membunuh satu sama lain, itulah sebabnya jumlah binatang iblis sangat sedikit. Ribuan binatang iblis, binatang iblis, ras binatang iblis, dari binatang iblis, dari ras binatang iblis, binatang iblis dari binatang iblis, wajah iblis binatang iblis, dari binatang iblis, dari binatang iblis, dari binatang iblis, dari binatang iblis, iblis dari surga iblis binatang iblis. Yumon kembali. Ras binatang iblis tidak dapat pulih setelah perang dengan manusia. Karena tindakan Yumon, ras binatang iblis berada di ambang kepunahan. Mereka tidak punya pilihan selain berdiri di sisi manusia dan melawan Yumon bersama mereka. Oleh karena itu, ras binatang iblis dan manusia menandatangani perjanjian. Ras binatang iblis tunduk pada manusia dan menarik diri dari panggung sejarah. Mereka hidup mengasingkan diri di tempat terpencil. Tanpa bimbingan yang tepat, sulit bagi binatang iblis lainnya untuk berevolusi menjadi binatang iblis. Muyu belum pernah melihat ras binatang iblis sebelumnya. Kebanyakan orang di dunia kultifasi hanya mengetahui Yumon yang jahat dan melupakan keberadaan binatang iblis. Dia tidak menyangka akan melihat ras binatang iblis seperti kalajengking laba-laba malang di tempat seperti Gunung Fulong. Ras binatang iblis tidak seperti Yumon, yang menguasai rumah, tanaman, kayu bakar, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka tidak seseram Yumon. Namun, mereka adalah binatang iblis dan jauh lebih kuat dari manusia. Oleh karena itu, berurusan dengan binatang iblis adalah masalah yang agak merepotkan. Dan kalajengking laba-laba malang di depannya ini masih mempertahankan bentuk iblisnya. Ia hanya mengubah keempat anggota tubuhnya. Jelas, hal itu belum sepenuhnya berkembang. Manusia, kamu pantas mati. Kalajengking laba-laba malang meledak. Sebagai binatang iblis, kakinya lebih kuat dan kecepatannya lebih cepat. Aliran cairan putih keluar dari mulutnya, bercampur dengan bau amis, menuju Muyu. Sial, bisakah Anda lebih higienis? Anda akan didenda karena meludah. Muyu dengan cepat mundur untuk menghindari hal menjijikan itu. Benda itu masih mengepul dan mendesis saat mendarat di tanah. Itu berada pada level yang benar-benar berbeda dari apa yang baru saja diinjak Muyu. Benda putih yang dimuntahkan ini bersifat korosif dan dapat merusak daging makhluk hidup manapun. Jika tidak hati-hati dan tertabrak, tubuhnya bisa terkorosi. Ini adalah sesuatu yang Muyu ketahui dengan baik. Kualitas, kualitas. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya ketika dia melihat ras binatang iblis itu meludah kemana-mana tanpa lelah tanpa ada niat untuk berhenti. Jika itu manusia, setelah meludah beberapa suap, ia akan mendingin untuk waktu yang lama sebelum melanjutkan. Namun, ras binatang iblis ini meludah tanpa henti tanpa ada tanda-tanda kelelahan. Ding! Kala jengking laba-laba malang telah menerkam. Pakunya adalah senjatanya, sekeras besi hitam dan sangat tajam. Ia tidak takut sama sekali karena terjalin dengan pedang klon bayangan milik Muyu. Muyu terus menghindar dan harus memperhatikan ekor kala jengking yang sangat cepat itu. Disengat itu tidak menyenangkan. Binatang iblis yang menjadi binatang iblis tidak bergantung pada budidaya mereka, hanya kecerdasan mereka. Itu seperti bagaimana manusia mampu mengolah dan melihat bakat bawaan mereka. Begitu kecerdasan mereka diaktifkan, selama mereka tidak dibunuh oleh binatang iblis lainnya, mereka bisa mulai berubah menjadi manusia. Proses ini sangat lama, dan selama transformasi, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Jika tidak hati-hati, mereka akan dimakan musuh alaminya. Ibarat manusia yang baru belajar bercocok tanam tidak dilindungi oleh gurunya. Jika mereka berjalan di dunia kultifasi dan mengalami sedikit konflik dengan orang lain, hal itu akan dengan mudah menimbulkan insiden berdarah. Ras binatang iblis ini juga sama. Bagi binatang iblis, kondisi untuk menjadi ras binatang iblis bahkan lebih sulit. Tingkat budidaya kala jengking laba-laba malang ini tidaklah tinggi. Itu hanya pada tingkat kedua, yang setara dengan tahap pendirian yayasan manusia. Alasan utamanya adalah evolusinya belum lengkap. Rasanya seperti baru berkembang setengahnya, tapi tidak jelas apa alasannya. Meski begitu, Muyu merasa berurusan dengan ras binatang iblis ini lebih merepotkan daripada berurusan dengan binatang iblis lainnya. Karena orang ini masih punya ekor dan mulut. Tidak hanya mengandalkan kekuatan iblis tirani, ia juga mengandalkan polusi mental untuk membuat lawannya jijik. Muyu melompat tinggi, pedangki dengan keras menebas dada kala jengking laba-laba yang malang. Namun bulu kala jengking laba-laba malang hanya hancur. Selain meninggalkan bekas luka di kulitnya, ia tidak mengalami kerusakan berarti. Pedangki Muyu tidak mampu melukai binatang iblis itu. Dia telah meremehkan ras binatang iblis. Apakah kulit ras binatang iblis itu sangat tebal? Muyu menghindari ekor kala jengking yang fatal dan meludah. Tubuhnya dengan cepat turun dan berdiri di atas batu. Melihat kala jengking laba-laba malang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, lalu melihat ke arah Hongyan yang terjerat, hatinya menjadi gugup. Gelombang bagaimana kabar Hongyan? Gelombang. Kala jengking laba-laba malang menerkam ke depan lagi. Pedangki Muyu dianyam, pedang klon bayangan di tangannya terbelah menjadi dua. Bergegas ke depan, satu pedang bayangan menusuk ke arah mata kala jengking laba-laba malang, dan pedang lainnya menusuk ke arah ekornya. Tapi jari-jari panjang kala jengking laba-laba malang berubah secara aneh, dan dalam sekejap, ia dengan kuat menggenggam kedua pedang Muyu. Itu bahkan menimbulkan cibiran. Kamu pikir aku hanya punya dua pedang? Muyu berteriak, melepaskan tangannya, dia meraih pedang ketiga dan menusuk ke arah taring kala jengking laba-laba yang malang. Gelombang mulut orang ini tidak bersih, ia terus mengeluarkan air liur, aku harus mengobati mulutnya. Gelombang Namun perubahan tiba-tiba terjadi, pedang ketiga Muyu tiba-tiba terhenti di udara. Saat dia curiga, rasa sakit yang menyayat hati datang dari pinggangnya. Tanpa disadari, tubuh kala jengking laba-laba malang telah menumbuhkan dua lengan lagi, tumbuh dari tulang rusuknya, dan cakar tajamnya menusuk tubuh Muyu. Muyu menahan rasa sakitnya, langkah jatuh debunya menjadi tidak berbentuk, kakinya dengan ringan mengetuk tentakel kala jengking laba-laba yang malang, dan kemudian terbang mundur, menabrak dinding batu, dan jatuh dengan keras ke tanah. Seharusnya aku tahu, laba-laba punya delapan kaki. Muyu berjuang untuk berdiri, melihat luka-lukanya, ada dua lubang darah hitam di pinggangnya, lukanya sudah mulai menjadi hitam, tentakel laba-laba kala jengking yang malang itu beracun. Muyu, Muyu, kamu, sebaiknya kamu cepat pergi, kamu tidak bisa mengalahkan monster ini. Hong Yan berteriak dari atas, dia tampak seperti hanya pingsan dan tidak terluka, tetapi pertempuran antara Muyu dan kala jengking laba-laba malang telah membangunkannya. Kala jengking laba-laba malang adalah seekor jantan, mangsa yang dimakannya harus betina, dan tidak boleh terluka, dan kebiasaan inilah yang menyelamatkan nyawa Hong Yan. Kakak senior Hong Yan, untungnya kamu baik-baik saja. Muyu menahan rasa sakitnya, dia menyadari bahwa lukanya agak mati rasa, racun binatang iblis itu terlalu aneh, dia harus memikirkan cara untuk mendetoksifikasinya. Tumbuhan, tumbuhan, tumbuhan. Muyu melihat sekeliling, dia membutuhkan tanaman, setelah menyatu dengan pepohonan, tubuhnya dan pepohonan menjadi satu, dia bisa meninggalkan racun di dalam tanaman. Tapi ini adalah gua yang sangat besar, sekelilingnya berbatu-batu yang berantakan dan tajam, tanaman tidak dapat tumbuh di sini. Tangan Muyu menyentuh lumut, tetapi lumutnya terlalu sedikit, itu tidak cukup. Manusia, mati. Kala jengking laba-laba malang membuang pedang klon bayangan milik Muyu, dan sekali lagi menyerbu ke arah Muyu, lendir menjijikan di mulutnya akan menodai tubuh Muyu. Muyu melompat ke depan, menghindarinya, dengan lambayan tangannya, pedang klon bayangan terbang lagi, menusuk ke arah kala jengking laba-laba yang malang. Namun energi rohnya tidak mampu mengisinya kembali, pedang klon bayangan hanya tersapu ringan, dan berhasil dihalau oleh kala jengking laba-laba celaka. Muyu tidak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak, dia bersandar ke dinding, menyaksikan kala jengking laba-laba malang berjalan mendekat, selangkah demi selangkah. Kala jengking laba-laba malang telah menjulurkan cakarnya yang tajam, tertawa aneh, kilatan dingin cakarnya mengarah ke tenggorokan Muyu. Apakah aku masih terlalu ceroboh? Muyu melihat cakar tajam yang turun, hatinya terasa pahit. Dia berpikir bahwa di hutan yang dalam ini, tidak ada yang dapat mengancamnya, jadi dia tidak mendengarkan kakak laki-lakinya, dan datang untuk menyelamatkan Hongyan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memasuki gua ini secara tidak sengaja. Tanpa dukungan tanaman, dia hanyalah seorang murid kultifator sejati biasa, hanya saja dia memiliki bakat yang sedikit lebih banyak dari yang lain, namun pada akhirnya dia tetaplah anak nakal yayasan pendirian, dan ceroboh. Cakar kalajengking laba-laba malang turun. C. 67. Kalajengking laba-laba wajah menyedihkan jatuh ke tanah, tubuhnya terbelah menjadi dua. Pedang erosi pemurnian di tangan Cheng Yan berlumuran darah, wajahnya sangat suram. Muyu belum pernah melihatnya dengan ekspresi seperti itu sebelumnya, dia selalu santai, dan tidak pernah marah pada siapapun, tetapi pada saat itu, dia benar-benar marah. Kalajengking laba-laba wajah menyedihkan tidak dapat membunuh Muyu, dan pada saat kritis, Cheng Yan telah tiba dan membunuhnya. Jika bukan karena kedatangan Cheng Yan yang tepat waktu, Muyu pasti sudah mati. Senior, kakak senior, untungnya kamu ada di sini. Muyu menyeka keringat di dahinya, dan memaksakan senyum. Ayo, ayo tinggalkan tempat ini. Mata Cheng Yan berkilat marah, dia tidak banyak bicara, tapi melihat luka Muyu, dan mengerutkan kening. Saya minta maaf. Muyu menundukkan kepalanya, itu salahnya, dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya, dia datang sendirian untuk mengejar musuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hampir kehilangan nyawanya. Cheng Yan tidak mengatakan apa-apa, dia mendukung Muyu, mengangkat Muyu, melepas Hong Yan, dan meninggalkan gua yang menjijikan. Adik laki-laki Muyu, kamu baik-baik saja. Ini semua salahku, ini semua salahku. Hong Yan dengan cemas menatap wajah pucat Muyu, dan tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri, luka-luka Muyu saat ini semua disebabkan olehnya. Dia tidak menyangka akan diculik oleh monster di kegelapan, di lingkungan yang gelap, dia bahkan tidak tahu siapa yang menyerangnya, jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melawan monster di kegelapan. Hong Yan, cepat terbang ke langit, dan temukan yang lain, aku akan membuat mereka menunggu di langit. Kata Cheng Yan. Tapi, kakak muda Muyu, dia, Hong Yan melihat situasi Muyu, dia ingin tetap tinggal dan membantu, untuk melihat apakah dia bisa membantu. Jangan menimbulkan masalah lagi, pergi ke sana dan temukan semuanya. Kata Cheng Yan dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Suaranya tidak lagi selembut dulu. Sebaliknya, itu sangat dingin, seperti logam dingin, membuat orang tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Hong Yan memandang Cheng Yan dan tidak berani mengatakan apapun, dia berbalik dan menatap Muyu dengan cemas, berpikir bahwa Cheng Yan adalah kakak laki-laki Muyu, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Kemudian, dia menginjak harta sihirnya dan bergegas ke langit, menghilang dengan cepat. Muyu merasa sarafnya mati rasa. Racun tragik Vespider Scorpion telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika dia ingin mendetoksifikasi racunnya, dia harus bergabung dengan pepohonan. Namun, di depan Cheng Yan, dia agak ragu-ragu. Dia tidak ingin kakak magang seniornya mengetahui bakatnya dalam mengendalikan kayu. Dia tidak ingin kakak magang seniornya memandangnya secara berbeda. Majikannya tahu tentang bakatnya karena dia punya alasannya sendiri. Namun, gurunya telah memberitahu Muyu untuk tidak memberitahu orang lain tentang kemampuan ini. Ini tentu saja termasuk rekan-rekan magangnya. Masuk ke dalam pepohonan, Cheng Yan merendahkan suaranya. Dia tahu. Dia sebenarnya tahu tentang kemampuan Muyu. Kakak magang senior, kamu berhenti bicara omong kosong. Cepatlah, kata Cheng Yan. Muyu terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana kakak magang seniornya mengetahui kemampuannya. Namun rasa kebas di tubuhnya semakin kuat. Ia tidak lagi ragu-ragu dan berjuang untuk memasuki batang pohon. Tubuhnya dengan cepat menyatu dengan batang pohon. Dia menghela nafas lega dan perlahan meninggalkan racun di tubuhnya di batang pohon. Setelah itu, dia terjatuh dari pohon lain. Muyu terengah-engah. Meskipun racun di tubuhnya telah didetoksifikasi, dia masih menggunakan banyak energi roh. Itu masih berat. Dia duduk. Setelah sekian lama, dia melihat ke arah Cheng Yan. Kakak magang senior, kamu, kamu tahu segalanya. Muyu bertanya dengan getir. Jangan biarkan ada waktu berikutnya. Suara Cheng Yan masih serak. Kakak magang senior, bagaimana kamu tahu? Ada banyak hal yang aku tahu. Kamu harus berhati-hati dengan kemampuanmu. Cheng Yan tidak berencana menjelaskan apapun. Dia tahu bahwa Muyu memiliki kemampuan Yumon, tapi dia sama dengan tuannya. Dia memilih diam dan tidak melanjutkan masalah tersebut. Mungkin dia tahu sesuatu, tapi dia tidak mau mengatakannya. Kakak magang senior, aku minta maaf. Ini salahku. Masalah guru, masalah King Mei. Saya sangat bermasalah beberapa hari terakhir ini. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda. Apakah Anda mengerti? Suara Cheng Yan kembali tenang seperti biasanya. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan menenangkan dirinya dan tidak melanjutkan berbicara. Siksaan yang dia alami beberapa hari terakhir ini telah mencapai batasnya. Seseorang ingin menyakiti tuannya. Dia tidak tahu siapa orang itu. Dan dia menyukai seorang gadis. Gadis itu bisa membawa bahaya pada tuannya. Sebagai kakak magang tertua, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan keselamatan tuannya. Dia hanya bisa menolak King Mei tanpa perasaan. Ketika dia melihat kalajengking laba-laba wajah menyedihkan mengayunkan pisau dagingnya ke arah Muyu malam itu, hatinya menjadi dingin. Dia takut jika dia terlambat bernafas, Muyu akan mati. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk mengubah hal-hal ini. Jika budidayanya lebih tinggi, mungkin semua hal ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan memarahi Muyu. Pengalaman Muyu sangat dangkal. Dia sangat ingin tahu tentang dunia. Bahkan jika dia melakukan sesuatu, itu hanya karena dorongan hati. Dia adalah kakak magang tertua yang tertua. Dia harus menjaga ketenangannya setiap saat. Kemarahannya ditujukan pada orang luar dan bukan pada saudara magang seniornya sendiri. Kakak magang senior, aku tidak akan melakukan ini lagi. Muyu tahu apa yang dipikirkan Cheng Yan. Dia membuat Cheng Yan membuat pilihan sulit antara tuannya dan King Mei. Hal ini membuat Cheng Yan merasa sangat tidak nyaman. Apa yang dia lakukan di malam hari tidak diragukan lagi menambah masalah bagi Cheng Yan. Cheng Yan selalu menjaga saudara-saudari magang juniornya. Dia tidak pernah mengeluh dan suka menanggung segala sesuatunya sendiri. Dia merasa bahwa sebagai kakak magang tertua, dia memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Muyu mengerti bahwa terkadang, dia harus belajar menjaga perasaan orang lain. Malam ini tidak damai. Orang-orang yang hilang semuanya ditemukan oleh Cheng Yan satu per satu. Mereka berkumpul di udara dan mendarat di hutan, mencari tempat yang relatif aman. Tidak ada seorang pun yang berminat untuk tidur. Tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi tanpa alasan. Mengapa ras iblis muncul di sini? Jarang sekali Hao Ying Jun tidak nakal. Malam itu, dia dan Sue R bertemu dengan kalajengking laba-laba wajah menyedihkan lainnya. Untungnya, Cheng Yan baru saja pergi dan kembali dengan cepat. Dia membunuh kalajengking laba-laba wajah menyedihkan itu dan menyelamatkan nyawa mereka. Aku tidak yakin. Kedua kalajengking laba-laba wajah menyedihkan itu seharusnya bersatu. Orang yang menyerang kalian berdua adalah perempuan. Kalajengking laba-laba wajah sengsara betina suka memakan mangsa jantan. Saat itu, ia ingin membunuh Sue R, lalu menangkapmu dan membuatkanmu makan malam. Cheng Yan menatap Hao Ying Jun dengan penuh arti. Tubuh Hao Ying Jun gemetar. Dia bertubuh gemuk dan tidak ada gadis yang menyukainya. Namun, tubuh gemuknya sebenarnya diincar oleh iblis wanita. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Saudara magang senior, Cheng Yan, bagaimana kamu tahu? Sue R bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak kultifator hanya mengetahui kejahatan Yumon. Mereka hanya tahu sedikit tentang ras iblis. Ini karena ras iblis telah menghilang seribu tahun yang lalu. Tidak banyak catatan yang tertinggal. Bahkan para murid sekte besar ini hanya tahu sedikit tentang mereka. Kalajengking laba-laba wajah menyedihkan betina hanya memakan mangsa jantan dan jantan hanya memakan mangsa betina. Mereka akan membunuh mangsa yang tidak berkerabat dan menangkapnya hidup-hidup. Oleh karena itu, sangat mudah untuk mengidentifikasi mereka. Cheng Yan melemparkan dahan di tangannya ke dalam api. Cabang itu berderak karena api. Malam itu, bahaya semua orang diselesaikan olehnya sendiri. Jika bukan karena dia, semua orang akan berada dalam situasi genting dan pasti akan mendapat masalah. Gui Tian mendengus, kamu tahu cukup banyak. Kamu bahkan menyembunyikannya begitu lama dari kami. Karena kamu adalah seorang kultifator dari zaman jindan, mengapa kamu tidak mengatakannya? Apa niat Anda? Apakah saya mengatakan bahwa kultifasi saya berada pada tahap pendirian yayasan? Cheng Yan menjawab dengan ringan. Yang lainnya tercengang. Memang benar, Cheng Yan tidak pernah menyebutkan budidayanya. Faktanya, karena usianya, tidak ada yang mengira bahwa Cheng Yan adalah seorang kultifator dari zaman jindan. Ditambah fakta bahwa Cheng Yan tidak menampakkan dirinya dan mempertahankan auranya di tahap pendirian yayasan, tidak ada yang mencurigainya. Kakak magang senior, jangan katakan lagi. Malam ini, jika bukan karena saudara magang senior Cheng Yan, aku akan kehilangan nyawaku. Hong Yan menyalahkan Gui Tian karena tidak memahami situasinya. Saat ini, dia masih jujur. Bakat saudara Cheng Yan mungkin tidak kalah dengan Bai Liang. Kalian saudara magang benar-benar bakat yang telah terkubur. Hao Ying Jun hanya bisa menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa sekte debu jatuh yang dulunya berada di bawah akan menghasilkan murid yang begitu berbakat? Salah satunya adalah Mu Yu yang hanya berkultifasi selama dua tahun dan mengalahkan semua murid sekte utama. Yang lainnya adalah Cheng Yan yang memasuki periode jindan pada usia 20 tahun. Bakat menakutkan semacam ini adalah satu-satunya. Hao Ying Jun bahkan mulai curiga bahwa sekte debu jatuh yang selalu berada di bawah diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menghidupkan kembali sekte tersebut. Hati-hati dan jangan beritahu ayahmu. Kalau tidak, dia akan menamparmu dan menyuruhmu berhenti bercanda. Mu Yu memikirkan penganut Tao Hu Yan yang mengatakan mereka mempraktikkan metode yang tidak benar. Dia bertanya-tanya bagaimana dia melahirkan orang gemuk seperti Hao Ying Jun. Dia sama sekali tidak mewarisi sifat keras kepala dari penganut Tao Hu Yan dan berbicara dengan bahasa yang fasih. Hao Ying Jun tersenyum canggung. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ini dari sekte tersebut. Dia pasti akan melaporkannya ketika dia kembali. Namun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayahnya. Ayahnya selalu mengatakan bahwa sekte debu jatuh adalah sekte yang bengkok. Bahkan jika dia menjelaskannya, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Namun, ini adalah masalah masa depan. Tidak perlu terlalu memikirkannya untuk saat ini. Kami datang ke sini untuk mencari Yu Mon tapi kami tidak sengaja menemukan Yao. Ditambah lagi, hewan-hewan di hutan ini memiliki kebiasaan yang aneh. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Jika Yu Mon ada di sini, lalu bagaimana Yao bisa hidup berdampingan dengan Yu Mon? Mungkinkah Yu Mon diam-diam membiarkan Yao ada? Hao Ying Jun mengusap dagunya. Meskipun dia terlihat ceroboh di luar, pikirannya tidak sederhana. Kalau tidak, ayahnya tidak akan membiarkan dia membawa adiknya keluar. Kami hanya melihat dua setan. Mungkin kedua setan ini cukup beruntung bisa mendapatkan kesadaran. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa jika Yu Mon dan Yao ada di sini, maka ini tidak normal. Jika Yu Mon mengganggu Yao, Mu Yu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Dia dan Cheng Yan saling memandang. Jelas, Cheng Yan tahu apa yang dipikirkan Mu Yu. Jika apa yang menurutmu benar, bukankah itu berarti Yu Mon dan Yao berencana untuk Hao Ying Jun tidak bodoh. Dia segera memikirkan apa yang dipikirkan Mu Yu. Yang lain tidak secepat mereka bertiga. Mereka tidak mengerti apa arti kemunculan Yu Mon dan Yao. Suer menendang kakaknya dan bertanya dengan bingung, apa yang kalian bicarakan. Anda akan mendapat luka jika tidak menceritakan separuh ceritanya kepada kami. Mari kita jelaskan seperti ini. Yao berevolusi dari Yao. Sama seperti kita manusia yang berkultivasi untuk menjadi abadi, kita memerlukan bimbingan para senior untuk memasuki dunia kultivasi. Yao ingin menjadi Yao, tapi mereka juga membutuhkan bimbingan untuk mendapatkan kesadaran. Yao menghilang ribuan tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, kami hanya berperang dengan Yu Mon. Jumlah Yao terlalu sedikit, jadi mereka tidak bisa terlibat. Artinya, tanpa bimbingan Yao itu sendiri, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan kesadaran. Mu Yu berhenti. Dia menyadari bahwa mereka bertiga masih belum mengerti, jadi dia melanjutkan. Yu Mon dan Yao adalah musuh. Yu Mon selalu ingin kembali dan menggulingkan manusia, tapi dia tidak pernah bisa menandingi manusia. Kali ini, mereka mungkin berencana bekerja sama dengan Yao untuk melawan manusia. Namun, Yao hampir punah. Yu Mon bisa menjadi pemandu Yao, membimbing Yao yang sesuai untuk mendapatkan kesadaran dan berevolusi menjadi Yao. Mungkin Yu Mon menemukan cara untuk mengendalikan Yao yang membantu mereka mendapatkan perasaan. Itu sebabnya Yao hidup berdampingan dengan Yu Mon di sini. Sederhananya, kami menduga Yu Mon membantu Yao memperluas kekuatan mereka sehingga mereka bisa bertarung melawan manusia bersama-sama, kata Cheng Yan sambil memukul tepat di kepala. Penjelasan ini jauh lebih mudah. Semua orang langsung mengerti. Yu Mon berkolusi dengan Yao. Itu masalah besar. Kita harus segera memberitahu sekte ini. Seru suer. Kami bahkan tidak yakin apakah Yu Mon ada di sini. Apalagi ini hanya dugaan saja. Mungkin kedua Yao itu tidak ada hubungannya dengan Yu Mon. Mereka hanya beruntung dan memperoleh kesadaran dengan sendirinya. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Mereka belum melihat Yu Mon. Mereka hanya menerima kabar bahwa Yu Mon ada di sini. Mereka tidak dapat mengambil kesimpulan ini hanya karena mereka menemukan dua Yao. Itu terlalu gegabuh. 68. Kelompok Mu Yu telah melakukan perjalanan di hutan lebat ini selama lima hari, dan tidak ada yang berani lengah. Mereka terbiasa dengan keheningan siang hari, dan lingkungan bising di malam hari, dan tidak ada yang berani mengurus masalah pribadi mereka. Yu Mon masih belum terlihat, dan iblis-iblis itu tidak melihat satupun, saat mereka masuk semakin dalam kepegunungan tandus. Mereka tidak tahu seberapa luas hutan ini, dan hampir tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Belum lagi manusia tidak akan datang ke sini, bahkan para penggarap pun tidak akan menginjakan kaki di sini, sehingga perjalanannya sangat sulit, dan terkadang mereka tidak punya pilihan selain terbang untuk mencari jejak Yu Mon. Namun karena banyaknya pepohonan yang saling bersilangan, terbang di dalam hutan menjadi sangat merepotkan. Dengan begitu banyak dari kita di sini, bahkan hantu pun tahu untuk bersembunyi, apalagi klan iblis Yu Meng. Aku khawatir kita tidak akan dapat menemukan klan iblis Yu Meng kali ini. Hao Ying Jun mengusapahannya dan mengeluh, saya merasa seperti kehilangan beberapa kilogram. Bukankah itu lebih baik? Kalau tidak, Anda tidak akan bisa berjalan. Kata Hong Yan Sinis. Adik perempuan Hong Yan benar, mulai besok dan seterusnya aku akan melatih tubuhku, dan berusaha menjadi lebih kurus. Hao Ying Jun tertawa saat menjawab. Fatih, kamu mengatakan hal yang sama kemarin, kamu bisa berbaring dengan mata terbuka lebar tanpa berkedip. Mu Yu menyingkirkan semak duri dan melompati. Adik Mu Yu, kamu tidak bisa mengatakan itu, sebenarnya menjadi gemuk ada manfaatnya. Manfaat menjadi gemuk adalah, ayah, aku terjebak lagi, cepat tarik aku. Hao Ying Jun juga ingin melompati seperti Mu Yu, tetapi jarak antara kedua pohon itu terlalu sempit, dan tidak dapat memuat tubuhnya. Dia tidak dapat melompati, dan terjebak di dahan. Manfaatnya tertahan di mana-mana. Mu Yu menarik Hao Ying Jun, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, Hong Yan langsung menendang pantat Hao Ying Jun dari belakang, dan menendangnya. Menendang adalah cinta, menendang adalah cinta, menendang membuat kita saling mencintai. Hao Ying Jun menggosok pantatnya, matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak lupa mengucapkan beberapa patah kata. Bam! Suara lembut datang dari bawah kaki si gemuk. Dia mengumpat dengan wajah penuh kesialan, sial, aku menginjak kotoran anjing lagi. Namun pria gendut itu tiba-tiba berhenti mengumpat. Dia mengangkat kakinya karena terkejut, melihat sekeliling, dan berkata, sepertinya saya menginjak tumpukan kotoran anjing ini pada hari pertama kita datang ke sini. Apa? Kenapa keberuntunganku selalu menghampirimu? Mu Yu menahan tawanya dan berjalan mendekat. Dia secara tidak sengaja melihat tumpukan mainan dan tertegun. Lemak benar, ada jejak kaki besar ditumpukan kotoran serigala iblis, dan Fatih menginjaknya lagi. Jejak kaki itu sangat besar. Selain Fatih, tidak ada orang lain yang memilikinya. Ini tidak mungkin. Kita sudah berjalan selama lima hari, dan kamu memberitahuku bahwa kita kembali ke awal. Sue, R benar-benar ingin melihat hal-hal itu, tetapi ketika dia ingat betapa menjijikannya hal-hal itu, dia menolak gagasan itu. Mungkin memang benar. Mu Yu mencari-cari dan menemukan jaring laba-laba. Jaring laba-laba sudah putus, namun separuh tubuh serangga masih tergantung di jaring. Hati Mu Yu tenggelam. Mereka bahkan tidak memasuki kedalaman hutan. Itu tidak mungkin kan? Sudah lima hari? Kenapa tumpukan kotoran itu belum juga kering? Hong Yan mencubit hidungnya dan berkata. Ada apa dengan itu? Tidak ada serangga di sini, dan lembab sekali. Saat aku, kakek gendut, diare. Diam, Hong Yan menendang si gendut lagi. Mu Yu, apakah kamu tidak memperhatikan apapun dalam perjalanan ke sini? Cheng Yan bertanya. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Cheng Yan. Mu Yu sangat sensitif terhadap pohon. Jika ada kelainan pada pepohonan di sekitarnya, dia pasti akan segera menyadarinya. Tapi Mu Yu tidak melihat adanya perubahan pada pepohonan di sekitarnya. Setelah berjalan selama lima hari, dia tidak menyadari ada yang salah. Ini tidak logis. Ayo pergi. Ayo naik dan lihat. Cheng Yan menginjak pedang terbangnya dan terbang menuju puncak pohon. Segera, hutan luas muncul di bawah kakinya. Yang lain mengikuti dan melihat ke bawah ke dalam hutan. Melihat ke depan, mereka tidak dapat melihat akhirnya. Melihat ke belakang, samar-samar mereka bisa melihat gunung naga tersembunyi. Kami benar-benar berputar-putar. Cheng Yan mengajak semua orang maju. Setelah beberapa saat, mereka melihat sungai kecil. Mereka mendarat di tepi sungai dan menemukan abu api malam itu. Ah, apakah kita berjalan sia-sia selama lima hari terakhir? Hao Ying Jun melompat dengan tidak senang. Dia sangat menderita dalam lima hari terakhir. Cabang-cabang pohon suka sekali memukul dan memotong seluruh tubuhnya. Setelah berjalan-jalan di hutan selama lima hari, mereka diberitahu bahwa mereka telah berputar-putar selama lima hari terakhir. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mau mempercayainya. Fatih selalu mengira mereka telah pergi jauh ke dalam hutan. Mungkin mereka akan segera melihat sarang Yumon. Namun kenyataannya, mereka bahkan belum melihat permukaan hutan. Ini formasi yang sangat besar. Kita telah ditipu, kata Muyu dengan suara rendah. Ditipu oleh siapa? Cher bertanya. Aku khawatir tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan hutan seluas itu kecuali Yumon Wood. Muyu menyentuh pepohonan di sampingnya. Namun pohon-pohon tersebut tidak menunjukkan kelainan apapun. Yumon Wood bisa mengendalikan pohon. Ini berarti mereka berada di bawah pengawasannya ketika memasuki hutan. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk membentuk formasi seperti itu di hutan. Muyu tidak tahu banyak tentang formasi. Tuannya hanya menyebutkan sedikit padanya. Dikatakan bahwa Yumon mahir dalam seni ramalan lima elemen. Beberapa formasi yang dibuat oleh penggarap dipelajari dari Yumon. Misalnya formasi yang melindungi gunung berbagai sekte, formasi akademi, dan lain sebagainya. Formasi paling klasik adalah lengan langit dan bumi yang dipasang oleh penggarap di lengan baju mereka. Itu adalah formasi paling sederhana yang diketahui oleh setiap penggarap. Formasi ini juga berasal dari Yumon. Gu Yitian tiba-tiba menoleh untuk melihat hutan di belakangnya. Matanya bersinar karena kewaspadaan dan kebingungan. Apa yang salah? Muyu bertanya. Gu Yitian menggelengkan kepalanya. Aku terus merasa seperti kita sedang diawasi. Aku lebih peka terhadap tatapan orang dibandingkan kamu. Tapi aku tidak melihat orang itu. Mungkin itu hanya imajinasiku saja. Diawasi. Semua orang menjadi gugup. Seseorang telah mengikuti mereka selama beberapa hari terakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakannya? Sungguh menakutkan untuk dipikirkan. Semua orang saling memandang. Kemudian, mereka diam-diam mengamati hutan lebat di sekitar mereka. Mereka berharap bisa melihat di mana dedaunan tiba-tiba bergerak atau di mana akan terdengar suara gemerisik. Sayangnya, tidak ada apa-apa. Tidak ada bayangan licik juga. Gu Yitian adalah seorang kultifator individu. Dia fokus pada pengembangan indera tubuhnya. Karena itu, inderanya sangat tajam. Dia selalu merasa ada seseorang yang memperhatikan mereka tidak jauh. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak orang itu, jadi dia mengira dia paranoid. Muyu tidak berpikir begitu. Perasaan Gu Yitian tidak mungkin salah. Dia juga memiliki perasaan aneh, tapi tidak sekuat perasaan Gu Yitian. Faktanya, Muyu merasa ada yang tidak beres saat dia melangkah ke dalam hutan. Namun, dia tidak tahu apa yang salah. Dia tidak merasa sedang diawasi. Namun, aura familiar memenuhi udara seolah memanggilnya. Namun, dia tidak dapat menemukan sumbernya. Dengan kata lain, kemungkinan besar ada Yumon yang mengikuti kita. Kata Cheng Yan. Itu pasti Yumon kayu. Mungkin saja Yumon kayu tertentu diam-diam membelokkan jalan kita. Muyu bersandar di pohon. Dia masih tidak bisa merasakan sesuatu yang abnormal dalam radius 20 meter. Anggota klan iblis Muyu Meng itu mungkin memperhatikan mereka dari luar jangkauan persepsi Muyu. Setelah bermain petak umpet dengan mereka selama lima hari, apakah anggota klan iblis Muyu Meng itu hanya berusaha menghentikan mereka untuk masuk lebih dalam? Apakah itu berarti memang ada Yumon di sini? Cher menutup mulutnya. Mereka belum berani menyimpulkan bahwa ada Yumon di sini karena mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semuanya hanya spekulasi. Ayo ikuti aliran ini dan lihat. Dengan begitu, kita tidak akan tersesat. Cheng Yan terbang di atas sungai dan mengikutinya ke hulu. Yang lainnya segera menyusul. Mereka di sini untuk menemukan Yumon. Jika mereka terbang di atas hutan, mereka mungkin tidak perlu mengambil jalan memutar, tapi ini juga berarti mereka mungkin akan ketinggalan Yumon di hutan. Mereka berenam tidak menyadari bahwa ketika mereka terbang di atas sungai, sinyal suar merah muncul di langit jauh di belakang mereka. Suara-suar sinyalnya keras dan bertahan lama di langit, tetapi tidak sampai ke telinga Muyu dan yang lainnya. Karena pepohonan terlalu lebat dan tinggi, tidak ada yang memperhatikan sinyal suar tersebut. Sinyal suar bertahan selama 15 menit sebelum akhirnya menghilang. Mereka tidak tahu apakah kelompok lain melihat sinyal dan pergi membantu, tetapi Muyu dan yang lainnya tidak melihatnya. Kenamnya terbang sangat cepat. Karena tidak ada apapun di atas arus, hal itu tidak mempengaruhi kecepatannya. Mereka tidak tahu dari mana sumber aliran sungai itu, tetapi mereka mengikuti aliran sungai itu hingga masuk ke dalam hutan. Setelah terbang sekitar dua jam, Cheng Yan tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Fatih bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengikuti pandangan Cheng Yan, mereka melihat tumpukan abu di tepi sungai. Abunya merupakan bekas kebakaran beberapa hari lalu. Mengapa aliran ini begitu aneh? Seru Hong Yan. Saya selalu memperhatikan arah alirannya. Alirannya selalu mengalir dari depan. Kami melawan arus, tapi pada akhirnya, kami tetap kembali. Wajah Cheng Yan membeku. Arah arusnya tidak pernah berubah, tapi mereka terbang kembali. Itu terlalu aneh. Air Yumon. Muyu berkata dengan lembut. Bukan hanya wood Yumon yang menyebabkannya, ada juga water Yumon. Dia takut bahkan earth Yumon pun terlibat, tapi tidak ada yang menyadarinya. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita terbang ke angkasa dan terbang lebih jauh ke dalam hutan, lalu mendarat kembali? Sue Er menyarankan. Tidak ada gunanya. Saat kita mencari di hutan, kemungkinan besar kita akan dilingkari lagi. Muyu menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak dapat menemukan Yumon yang membuntuti mereka, tidak peduli seberapa dalam mereka masuk ke dalam hutan, mereka akan tetap dilingkari. Hao Yingjun, berikan aku Sinan. Cheng Yan ingat bahwa si gendut itu memiliki pemandu yang dibawanya. Panduan ini bisa mengarah ke selatan. Itu adalah penemuan besar manusia. Sinan tidak akan berfungsi jika bertemu dengan gold Yumon. Hao Yingjun menyerahkan Sinan kepada Cheng Yan. Tidak, itu hanya akan mempengaruhi Sinan ketika sekelompok Yumon emas berkumpul. Satu atau dua dari mereka tidak akan mempengaruhinya. Kultivasi saya adalah yang tertinggi, jadi saya akan menggunakan energi roh saya untuk melindunginya. Yumon tidak akan mempengaruhinya. Bisa ikut campur, kata Cheng Yan. Mata semua orang berbinar. Ini adalah ide yang bagus. Selama mereka terus menunjuk ke selatan, mereka akan bisa menentukan arah yang benar. Bahkan jika Yumon berada di depan dan mengendalikan jalannya, mereka tidak perlu khawatir. Cheng Yan terbang ke langit dan menentukan arah umum. Dia kemudian mendarat, ketika kami datang ke sini, kami berada di Tenggara. Jika kami ingin masuk lebih dalam, kami harus pergi ke barat laut. Ini selatan. Artinya, Cheng Yan berbalik. Dari sanalah mereka berasal. Kita harus kembali. Si gendut bertanya dengan kaget. Cheng Yan mengangguk, kami telah disesatkan oleh pepohonan di sekitarnya. Saya naik untuk melihatnya. Jika kami menyeberangi sungai ini, kami akan kembali ke Gunung Fulong. Faktanya, tanpa sadar kita telah berdiri di seberang sungai. Namun, kami masih merasa belum menyeberangi arus. Oleh karena itu, jalan yang benar adalah jalan yang semua orang mengira kita berasal. Lalu bagaimana tumpukan abu ini muncul di sisi lain? Hao Yingjun masih tidak mengerti. Abunya disebabkan oleh kayu yang terbakar. Yumon punya cara untuk menyamarkan tumpukan kayu ini, jelas Cheng Yan. Kau membuatku bingung. Snow sedikit bingung karena dia tidak tahu arah. Ikuti aku. 69. Kenapa aku merasa kita akan kembali? Bukankah jalan ini seharusnya lurus? Mengapa kita pergi ke sana? Apakah kita benar-benar menempuh jalan yang benar? Sepanjang jalan, kedua gadis yang tidak tahu arah terus bertanya dengan bingung. Sebenarnya, mereka bukanlah satu-satunya. Yang lainnya juga bingung. Mereka merasa seperti sedang berjalan lurus. Namun saat berjalan, Cheng Yan menyuruh mereka berbelok. Muyu menjelaskan atas nama Cheng Yan, kami memerlukan sesuatu untuk menentukan arah kami saat berjalan. Di hutan ini, kami hanya dapat melihat pepohonan, dan pepohonan ini memiliki banyak perbedaan halus. Kami pikir kami berjalan dalam garis lurus, tetapi di kenyataannya, kita sudah berbalik. Saat dia berjalan, dia menyentuh pepohonan yang mereka lewati. Pada awalnya, dia tidak melihat sesuatu yang aneh pada pepohonan, tetapi sekarang, setiap kali dia berjalan melewati pohon, dia akan mengusap batang pohon tersebut. Cheng Yan menuju ke arah yang benar. Pohon-pohon ini sepertinya mampu bergerak tanpa suara, dan secara misterius akan menyesatkan mereka. Jika bukan karena sinan, mereka akan kembali ke titik awal. Yumon mahir dalam formasi lima elemen dan seni ramalan. Saat manusia memasuki medan perang utama mereka, terlalu sulit untuk berjalan kaki. Satu-satunya cara adalah terbang, dan terbang berarti mereka tidak akan bisa menemukan jejak Yumon di hutan ini. Tidak mengherankan jika Yumon telah bertarung dengan manusia begitu lama, dan mereka tidak pernah benar-benar musnah. Di medan perang, sangat sulit bagi manusia untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Tunggu sebentar, aku mencium bau kematian. Muyu tiba-tiba berhenti. Dia mengendus, dan firasat buruk muncul di hatinya. Perasaan yang sangat aneh, dan dia bahkan tidak bisa menggambarkannya. Dia akan merasakan perasaan ini setiap kali iblis atau manusia mati, tapi perasaan itu tidak sekuat sebelumnya. Apa yang kamu maksud dengan, mati, dan hidup? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Semua orang berhenti dan menatapnya dengan aneh. Tidak ada yang tahu apa yang dimaksud Muyu dengan aura kematian. Muyu juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa yang hidup memiliki vitalitas, dan apa yang disebut kematian akan menyelimuti orang mati. Aura semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan bau. Itu adalah kepekaan terhadap kehidupan. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sekitar sini. Cara ini. Muyu berjalan ke kanan dan menyeberangi lubang. Dia menyingkirkan dahan yang menghalangi jalan dan mengitari beberapa pohon besar. Sebuah pohon belalang besar muncul di depan mereka. Pohon belalang besar ini memiliki cabang dan daun yang lebat. Itu menutupi langit dan menutupi matahari, menyelimuti sekeliling dengan agak suram. Hanya bintik-bintik sinar matahari yang menyinari tanah, membuatnya tampak kehitaman. Cabang-cabang pohon belalang sangat lebat, berbeda dengan yang biasa mereka lihat. Mungkin diperlukan sepuluh orang yang berpegangan tangan untuk memeluknya. Tidak ada yang pernah melihat pohon belalang setebal itu, termasuk Muyu, yang paling akrab dengan tanaman. Bau darahnya sangat menyengat. Mata Guyitian bersinar dengan cahaya aneh. Bau darah. Mendengar tiga kata tersebut, yang lain langsung menjadi berhati-hati. Semua orang buru-buru melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat noda darah. Bahkan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Kenapa aku tidak bisa mencium bau apapun? Hongyan menarik napas dalam-dalam, tapi tidak mencium bau darah apapun. Kamu belum pernah mengalami banyak pembunuhan, kamu juga belum pernah melihat pembantaian yang sebenarnya. Kamu tidak akan mengerti bau darah. Guyitian perlahan mendekati pohon belalang raksasa itu dan menatapnya. Bau darah berasal dari pohon ini. Muyu sedang berdiri di depan pohon besar saat ini. Tangannya perlahan menyentuh pohon pagoda besar itu. Saat kesadarannya tenggelam ke dalam pohon pagoda besar, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia segera melepaskan tangannya dan memandangi pohon pagoda besar itu dengan ngeri. Apa yang salah? Hao Yingjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari sudut pandangnya, selain penampakan pohon belalang besar yang tinggi dan dahan yang lebat, tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Dia tidak bisa mencium bau darah yang disebutkan Guyitian. Tidak, tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apanya? Napas Muyu menjadi tergesa-gesa. Saat telapak tangannya menyentuh pohon belalang, dia melihat pemandangan yang membuatnya takut. Tidak peduli siapa orang itu, tanpa peringatan apapun, melihat apa yang dilihat Muyu, mereka akan sangat ketakutan. Ada seseorang di dalam pohon itu. Orang mati. Itu adalah seorang kultifator, Muyu pernah melihatnya sebelumnya, karena dia adalah salah satu dari 40 orang yang datang ke sini. Dia lupa dari sekte mana orang ini berasal, tetapi orang ini saat ini terjebak di dahan pohon belalang. Mata orang itu terbuka lebar, seolah-olah akan keluar. Wajahnya pucat, tangannya mencengkeram lehernya erat-erat, ekspresinya sangat berubah, ketakutan terlihat di seluruh wajahnya. Seluruh tubuhnya seperti terjepit, meringkuk secara tidak wajar, seluruh tubuhnya berlumuran darah merah, pemandangan yang mengerikan. Cabang-cabang pohon belalang yang tebal melilitnya tanpa meninggalkan satu celah pun. Seolah-olah orang ini adalah sebuah karya seni, tertanam sempurna di pohon. Itu seperti membuat patung perunggu, melebur tembaga dan menuangnya ke dalam cetakan. Orang ini adalah sebuah jamur, dan pohon belalang itu sepertinya telah meleleh dan melilitnya, sangat cocok untuknya. Muyu perlahan menenangkan dirinya, kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu. Pohon belalang telah menelan orang itu dan masih mempertahankan keadaan aslinya, jika dia tidak memiliki kemampuan mengendalikan kayu, dia tidak akan bisa merasakannya. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hal seperti itu, hanya Yumon yang bisa melakukannya. Dan Muyu sendiri. Tapi bagaimana Muyu berani mengatakan apa yang dilihatnya? Jika dia mengatakannya, dia harus menjelaskan kepada orang lain bagaimana dia tahu ada orang mati di dalam pohon belalang. Dia awalnya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Yumon, dan sekarang dia tidak bisa menjelaskannya. Ki kematian yang kamu bicarakan berasal dari pohon belalang ini, bau darah yang kucium juga berasal dari pohon belalang ini. Kata Gu Yitian dari samping. Mengapa sebatang pohon berbau darah? Sue Er berjalan dengan kebingungan, mengamati pohon belalang itu, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, dan bahkan dengan berani mengulurkan tangannya untuk menyentuh pohon itu. Hao Yingjun mengeluarkan pedang terbangnya dengan suara, Kuang, kalau begitu, haruskah kita memotongnya dan melihat lebih dekat? Pohon ini besar sekali, entah sudah berapa ratus tahun tumbuh, sayang jika ditebang. Kata Hongyan. Kakak senior, bagaimana menurutmu? Muyu mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Chengyan menatap tatapan Muyu, dia sudah mengenal Muyu sejak lama, dan tahu apa arti kata-kata dan tindakan satu sama lain. Dia tahu bahwa Muyu memiliki kemampuan untuk bergabung dengan pohon, dan reaksi Muyu berarti ada sesuatu yang aneh pada pohon itu, tetapi karena kemampuannya mengendalikan kayu, Muyu tidak mengatakannya dengan lantang. Adapun apa yang menyebabkan Muyu bereaksi begitu besar, dia tidak tahu. Karena Guyitian mengatakan bahwa pohon ini berbau darah, maka mari kita tebang dan lihat. Chengyan tidak bisa bertanya langsung pada Muyu, dia dan Muyu telah bersama selama dua tahun, dan tentu saja tahu apa yang dimaksud Muyu. Muyu berharap semua orang akan menebang pohon itu dan memberi tahu orang lain apa yang salah dengan pohon itu. Jangan dipotong menjadi dua, pohon ini besar sekali, tidak baik jika ditebang, kupas kulitnya secara perlahan. Muyu berkata pada Chengyan. Chengyan menganggupkan kepalanya, memahami secara diam-diam. Pedang terbang di tangannya sudah terbang menuju pohon belalang, menyebabkan semua orang mundur tanpa sadar. Selama periode jindan, pedang Chengyan sangat kuat, meskipun kulit pohon belalang keras, tetapi di bawah pedang Chengyan, pedang itu seperti tahu, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan Chengyan dengan hati-hati membelah kulit pohon itu, sepotong demi sepotong. Semua orang sangat gugup, takut monster tiba-tiba muncul dari bagasi. Semakin banyak serutan kayu di tanah, dan Chengyan tidak berani memotong terlalu banyak sekaligus. Perlahan-lahan, dia memotong hampir sepertiga batang pohon yang tebal itu. Tunggu. Muyu merasa ada sesuatu yang salah, orang yang dia lihat tadi berada di luar bagasi, dan tidak terkubur terlalu dalam. Menurut tingkat pemotongan Chengyan, orang itu seharusnya sudah muncul. Apa yang salah? Chengyan berhenti. Muyu menenangkan diri, berjalan ke depan, dan menyentuh pohon belalang itu lagi. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, dan kesadaran ilahi memasuki pohon belalang, dan kemudian dia tertegun lagi. Orang itu benar-benar menghilang. Apakah dia melihat hantu di siang hari bolong? Muyu kaget, tapi masih merasa ada yang tidak beres, kesadaran ilahinya tanpa sadar bergerak menuju puncak pohon belalang, dan akhirnya dia merasa ada yang tidak beres. Orang itu belum menghilang, dia malah berpindah ke puncak batang pohon belalang. Tidak, tidak hanya orang di pohon belalang itu, ada juga makhluk yang bergerak, dan itu adalah. Di atas, Chengyan tiba-tiba berteriak, pedang terbang lainnya muncul di tangannya, dan dengan tusukan tiba-tiba, pedang terbang itu melesat menuju cabang horizontal pohon belalang. Ketika Chengyan menikam dahan itu, bayangan hijau muncul dari dahan horizontal, dan dengan kecepatan yang tak tertandingi, menabrak pohon lain, dan menghilang lagi. Perhatian semua orang terfokus pada Chengyan, dan ketika Chengyan menikam dengan pedang terbangnya, semua orang juga melihat ke arah pedang terbang Chengyan. Meskipun bayangan hijau itu sangat cepat, semua orang adalah seorang kultifator, dan dalam sekejap, mereka melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah makhluk berwarna hijau, dan kulitnya agak kasar, seperti kulit pohon yang tidak rata. Akar pohon melingkari kumis panjang membentuk tangan dan kaki, serta terdapat daun-daun lembut tumbuh di beberapa bagian tubuhnya. Matanya berbentuk bola kabut hijau, dan terlihat sangat aneh. Itu Yumonnya. Semua orang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yumon. Meski sudah sering mendengar orang yang lebih tua membicarakan wajah Yumon yang penuh kebencian, pada akhirnya itu hanya gambaran saja, dan tidak senyata melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, sesosok tubuh melompat keluar dari pepohonan dan menampakkan wajahnya di depan para penggarap. Hampir tanpa pikir panjang, semua orang langsung yakin kalau itu adalah target perjalanan mereka. Mengejar, kata-kata Gu Yitian membangunkan semua orang, dan mereka buru-buru menaiki pedang terbang mereka. Jangan mengejar, Cheng Yan menghentikan Gu Yitian. Ini hutan, bagaimana kita bisa mengejarnya? Yumon sudah menghilang, dan semua orang saling memandang, memahami bahwa Cheng Yan benar. Namun, mereka masih agak enggan, karena Yumon ini telah lolos tepat di depan mereka. Muyu tidak bergerak, dia menatap kosong ke cabang tempat Yumon baru saja melompat, dan pedang terbang Cheng Yan kini tertancap di sana. Sue R mengikuti pandangan Muyu dan juga melihat ke dahan. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan tidak ada bekas darah. Ah! Jeritan Sue R bergema di seluruh hutan, bergema dalam waktu yang lama. Muyu berada di dahan tempat setan-setan itu melompat keluar. Pada saat ini, setengah dari sosok manusia terungkap dari cabang. Tubuh bagian atasnya terlihat oleh pandangan semua orang, terkulai lemah. Namun tubuh bagian bawahnya telah menyatu dengan pohon belalang dan masih terkubur di dalamnya. Sepertinya dia ingin merangkak keluar dari pohon belalang, tapi dia hanya berhasil merangkak keluar dari tubuh bagian atasnya sebelum berhenti. Yu Mon ingin mengeluarkan orang itu dari pohon belalang, tapi pedang Cheng Yan terlalu cepat. Yu Mon memilih menyerah setelah menarik orang tersebut keluar dari pohon, dan kabur sendirian. 70. Hutan tua gunung Fulong masih sunyi senyap, tidak ada seekor burung pun yang terlihat di siang hari, dan tidak ada suara binatang atau serangga, hanya keheningan murni. Ada para pembudidaya muda yang tersebar di sekitar hutan, mereka datang ke sini untuk mencari keberadaan Yu Mon, namun mereka tidak menyangka ada seseorang yang sudah berhenti bernapas selamanya. Mungkin bukan hanya satu orang, tapi tidak ada yang bisa memastikan. Sue Er dan Hong Yan berjongkok di samping, wajah mereka sangat pucat, Hao Ying Jun ada di sana untuk menghibur mereka. Sue Er terisak saat tubuhnya bergetar. Dia belum pernah melihat kematian seperti itu. Mata orang itu mengerikan, seolah ingin mengambil nyawanya. Matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk hidup. Pemandangan menyedihkan seperti itu masih melekat di benaknya. Cheng Yan telah menggali orang itu dari pohon belalang, dan membaringkannya di tanah. Perasaan ini sangat aneh, jika seseorang dikubur di dalam tanah, tidak akan ada yang terkejut, tetapi dikubur di pohon, perasaan ini sangat aneh. Tubuh orang itu meringkuk, keempat anggota tubuhnya terkulai secara tidak wajar, semua persendiannya patah, seolah-olah dia pernah merasakan sakit yang luar biasa sebelum meninggal. Muyu menggunakan pedangnya untuk mengambil serutan kayu di tubuhnya, banyak serutan kayu yang sudah menyatu dengan daging. Muyu tidak tega membersihkan serutan kayu, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, tapi di depan orang-orang ini, dia tidak bisa melakukannya. Seorang murid dari sekte perebutan luar angkasa, namanya Yin Zheng Xiang, saya pernah bertarung dengannya sebelumnya. Ekspresi Gu Yi Tian tidak berubah, selalu tenang, seolah mayat di depannya tidak berbeda dengan orang hidup. Dia telah melihat kematian lebih dari siapapun, demi menenangkan tubuhnya, dia pergi jauh ke dalam hutan binatang iblis, bertarung melawan binatang iblis yang kuat, dan hampir kehilangan nyawanya berkali-kali. Baginya, kematian hanyalah rintangan dalam perjalanannya untuk menjadi lebih kuat. Cheng Yan mengangkat lengan baju Yin Zheng Xiang, dan mematahkan formasi lengan langit dan bumi miliknya. Batu roh dan pedang terbang berserakan di tanah, ada juga beberapa benda lainnya, hanya saja benda yang dicari Cheng Yan tidak ada. Percikan sinyalnya hilang, dia pasti mengirimkan sinyal untuk memberitahu semua orang bahwa ada Yu Mon di sini. Sayangnya, tidak ada yang melihatnya, termasuk kita, kata Cheng Yan dengan suara rendah. Dia membungkus kembali barang-barang Yin Zheng Xiang dengan kain dan mengembalikannya ke pelukan Yin Zheng Xiang. Karena dia sudah meninggal, tidak baik jika menggeledah barang-barangnya. Namun, Cheng Yan tidak punya pilihan selain melakukannya. Mereka ingin memastikan apakah Yin Zheng Xiang telah mengirimkan sinyal bahaya sebelum dia meninggal. Jelas dia telah menggunakan percikan sinyal, tetapi Mu Yu dan yang lainnya tidak melihatnya. Pepohonan di hutan ini terlalu tinggi. Sulit bagi kami untuk melihat sinyal percikan di udara kecuali kami terbang. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Percikan sinyalnya berbunyi, tetapi mereka tidak mendengarnya. Sebelum mereka datang ke sini, para tetua tidak terlalu mempercayai kata-kata pemburu itu. Mereka tidak berpikir Yu Mon mungkin muncul, itulah sebabnya mereka mengizinkan Junior di alam pendirian Yayasan untuk memeriksanya. Mereka mengira itu hanya kesempatan bagi mereka untuk berlatih di alam liar. Mereka tidak menyangka seseorang akan mati, dan jiwa muda akan dikubur hidup-hidup. Hati semua orang terasa berat, bukan hanya karena ada yang meninggal di sini, tapi juga karena mereka telah memastikan keberadaan Yu Mon. Kemunculan kembali Yu Mon telah merusak kedamaian dunia manusia selama bertahun-tahun. Perang yang tak terhindarkan antara manusia dan Yu Mon akan kembali berkobar. Hal yang paling mengejutkan adalah Mu Yu dan yang lainnya telah menemukan jejak ras monster di wilayah klan iblis Yu Meng. Jika Mu Yu dan yang lainnya benar tentang hubungan antara binatang iblis dan Yu Mon, itu adalah hal yang paling mengkhawatirkan. Ayo kita kubur dia, kata Gu Yi Tian. Yu Mon membunuh Yin Zeng Siang dan ingin menyimpannya di pohon belalang selamanya. Menurutku dia sudah bosan dengan hutan ini, dan aku khawatir dia tidak akan mau tinggal di sini lebih lama lagi. Mu Yu menatap mata Yin Zeng Siang, yang masih terbuka dalam kematian, dan menghela nafas berat. Sekarat di hutan yang gelap ini, terjebak di pohon Yu Mon, jiwanya tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Saya ingin tahu kemana perginya anggota kelompok Yin Zeng Siang lainnya. Apakah mereka sedang mencarinya sekarang? Cheng Yan berdiri dan melihat ketiga orang yang berjongkok di sampingnya. Tatapannya tertuju pada Sue Er dan Hong Yan. Ada dua gadis lemah dalam perjalanan ini, dan Yu Mon sudah mengincar kelompoknya. Jika dia ingin bergerak, target pertamanya adalah kedua gadis ini. Hutan masih sunyi senyap, bahkan tidak ada angin sama sekali. Lingkungan sekitar dipenuhi bau darah, membuat mereka merasa tidak nyaman. Apakah kelompok lain juga menjadi sasaran Yu Mon? Ayo tinggalkan tempat ini. Yu Mon sudah dipastikan berada di sini, dan misi kita selesai. Jika kami ingin menemukan sarang Yu Mon, dengan kekuatan kami, saya khawatir kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ayo kembali dan biarkan para tetua memutuskan. Saat dia melihat Yu Mon muncul, Cheng Yan tahu bahwa mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Mereka di sini hanya untuk memastikan keberadaan Yu Mon, dan bukan untuk bertarung dengan Yu Mon. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat melakukannya. Tidak ada yang keberatan, Sue Er dan Hong Yan sama-sama ingin meninggalkan tempat ini. Mereka ketakutan selama beberapa hari terakhir, dan Hong Yan hampir dibunuh oleh klan roh iblis. Sekarang setelah mereka melihat pemandangan yang begitu kejam, emosi mereka tidak dapat dibayangkan. Mereka tidak memiliki banyak pengalaman, dan membutuhkan waktu lama untuk mencerna semua yang telah terjadi. Cheng Yan melambaikan lengan bajunya, dan menggunakan energi rohnya untuk mengangkat tubuh Yin Zheng Xiang. Dia melangkah ke pedang terbangnya, dan sisanya juga berdiri. Mengendarai harta karun mereka, mereka terbang ke langit. Langit biru kembali terlihat di mata mereka, udara tidak lagi dipenuhi bau busuk pepohonan, dan suasana tidak lagi menyesakan. Suasana hati semua orang jauh lebih baik, dan mereka semua meregangkan tubuh, menenangkan diri. Namun ketika mereka melihat ke dalam hutan yang luas dan tak terbatas, mereka semua terkejut. Utara, selatan, timur, barat, ke segala arah, mereka benar-benar melihat lima sinyal suar. Lima sinyal suar meledak satu demi satu, dan suaranya menyebar jauh. Tetapi ketika mereka berada di hutan, mereka tidak mendengar suara Yin Zheng Xiang melepaskan sinyal suar, gelombang apa yang terjadi. Gelombang. Lima sinyal suar berada jauh dari mereka, dan bahkan jika mereka terbang, mereka akan membutuhkan banyak waktu. Di udara, mereka tidak melihat orang lain terbang bersama mereka. Jika mereka menemui bahaya atau melihat Yumon, mereka seharusnya langsung terbang ke udara, tapi kenapa mereka tidak melihat orang lain di udara? Gawat, mungkinkah Yumon tiba-tiba melancarkan serangan ke arah mereka? Wajah Cheng Yan berubah. Hati semua orang tenggelam, dan mereka saling memandang, tidak berani mengambil kesimpulan. Total ada tujuh tim, dan sekarang ada lima sinyal suar, itu berarti selain mereka dan tim lain, lima tim lainnya telah melihat Yumon atau bertarung dengan Yumon. Apa yang kita lakukan sekarang? Hao Yingjun memandang Cheng Yan, kata-kata Cheng Yan paling berbobot, dan semua orang mendengarkan keputusan Cheng Yan. Kalian semua, ambil tubuh Yin Zheng Xiang dan tinggalkan tempat ini. Aku akan memeriksanya. Cheng Yan segera mengambil keputusan. Kelima tim semuanya telah melihat Yumon pada saat yang sama, dan telah melepaskan sinyal suar. Mereka pasti sudah mulai bertarung dengan Yumon, dan membutuhkan bantuan. Terlebih lagi, jika mereka bertarung melawan klan iblis Yumeng dengan budidaya yayasan pendirian mereka, peluang mereka untuk menang sangat rendah, belum lagi ada dua gadis dengan budidaya rendah dan mayat. Oleh karena itu, Cheng Yan membiarkan mereka pergi. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Hao Yingjun menggelengkan kepalanya. Jarang sekali dia tidak ingin melarikan diri di saat seperti ini. Gu Yi Tian mendengus, dia bukan pengecut, dan tidak mau pergi. Kami juga harus membantu. Sue Er dan Hong Yan berkata pada saat yang sama, hanya Mu Yu yang tidak mengatakan apa-apa. Yumon memiliki keunggulan absolut di hutan ini, dan kalian yang berada dalam tahap pendirian yayasan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Saya sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, jika sesuatu terjadi pada yang lain, saya harus memastikan seseorang akan menyampaikan berita ini kembali. Misi Anda adalah meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, dan pergi ke sekolah kingsong atau sekte Anda masing-masing untuk meminta bala bantuan. Mintalah semua senior zaman jindan untuk datang, jika tidak, jika terjadi sesuatu pada kita semua, masalahnya akan serius. Suara Cheng Yan sangat tegas, ini bukan waktunya untuk menjadi pahlawan, tetapi dia berada di zaman jindan, dan dia tidak bisa pergi begitu saja. Cheng Yan melihat sinyal suar di kejauhan yang perlahan memudar, dan hatinya sangat cemas. Dia tidak tahu bagaimana keadaan yang lain, dan apakah mereka bisa bertahan. Kalau begitu biarkan Sue Er dan Hong Yan kembali. Kami juga akan pergi dan melihat apakah kami dapat membantu. Kata Hao Ying Jun. Kultivasi mereka terlalu rendah, bagaimana jika mereka dicegat oleh Yu Mon di tengah jalan. Kalian bertiga akan melindungi Sue Er dan Hong Yan saat mereka meninggalkan tempat ini dengan selamat. Jika Anda ingin kembali, kembalilah. Singkatnya, Anda harus memastikan bahwa seseorang akan menyampaikan berita itu kembali. Cheng Yan menyerahkan tubuh Yin Zheng Xiang kepada Hao Ying Jun. Hao Ying Jun mengerutkan kening, namun masih menggunakan energi spiritualnya untuk menerimanya. Hao Ying Jun dan Gu Yi Tian tidak berbicara, hubungan Sue Er dan Hong Yan dengan mereka tidak biasa, dan keselamatan mereka bukanlah lelucon. Perkataan Cheng Yan masuk akal, setidaknya mereka membutuhkan seseorang untuk menyebarkan berita tersebut, dan mereka tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Senior, aku akan pergi bersamamu. Setelah hening lama, Mu Yu akhirnya berbicara. Nada suaranya sangat tenang, hutan ini adalah medan perangnya, dan dia tidak punya alasan untuk tidak pergi. Dia memandang Cheng Yan, dan Cheng Yan kembali menatapnya. Cheng Yan tidak menolak Mu Yu kali ini, dengan kemampuan Mu Yu, dia mungkin bisa membantu di hutan ini, dan bahkan jika dia tidak bisa, melindungi dirinya sendiri tidak akan menjadi masalah. Selama dia tidak masuk ke dalam gua tanpa tanaman malam itu, itu akan baik-baik saja. Mu Yu, ikut aku, kalian semua ingat untuk terbang lebih tinggi, api Yumon Yumon juga bisa terbang, hati-hati dengan serangan mereka. Cheng Yan mengangguk pada Mu Yu, dan kemudian terbang menuju sinyal suar di bagian terdalam hutan. Mu Yu juga mencoba yang terbaik untuk mengikuti, sisanya tidak ragu-ragu, dan terbang menuju ke arah gunung Fulong. Aku tahu kamu memiliki kemampuan mengendalikan kayu, kamu tidak perlu bertarung dengan Yumon, kamu hanya perlu mengendalikan pohon secara diam-diam untuk membantu yang lain, dan membiarkan mereka terbang. Cheng Yan menginstruksikan, dia menggunakan energi spiritualnya untuk mendukung Mu Yu, sehingga Mu Yu bisa terbang lebih cepat. Saya mengerti. Terima kasih telah menonton!